Pendekar pedang kai lemas jelit 7. Bab 7. Tempat tinggal tidak bagus. Matahari sudah berada di atas kepala, bumi semua terlihat jelas. Sin Hyong sudah tiba di bawah gunung Butong, mendadak dia melihat di depan ada sebuah batu cadas yang menonjol, di atasnya tertulis Kie Kiam Yan, bukit melepas pedang, tiga huruf besar. Sin Hyong menatap tiga huruf besar itu, di otaknya teringat sebuah cerita, konon saat pendiri Butong Tio Sem Hang mendirikan perguruan Butong, dia hanya mengajarkan ilmu bertahan dan menyehatkan tubuh, kemudian setelah murid di perguruannya bertambah banyak, berbagai perguruan di dunia persilatan pun ikut berkembang, peristiwa bunuh-membunuh karena dendam sering terdengar. Perguruan Butong membuat aturan sangat keras kepada muridnya, tetapi jika ada orang penting dari luar mau naik ke gunung Butong, tidak boleh membawa senjata naik ke atas gunung, di sini bisa dilihat kebesarannya perguruan Butong. Tidak diduga dua hari ini, di bawah gunung Butong berturut-turut muncul dua orang pesilat tinggi, dan kedua orang ini sengaja datang untuk mengacau perguruan Butong, membuat kuil tu yang sangat termasyur di dunia ini, hampir saja mengalami malabuk kuka yang tidak pernah terjadi selama seratus tahun. Sing Hyong melihat-lihat, di dalam hati berpikir. Aku tidak perlu terlalu memikirkannya, sekali membungkukan tubuh, orangnya sudah meloncat ke atas, naik ke gunung. Mula-mula jalanannya datar, semakin lama semakin naik, setelah berjalan sesaat, ketika hampir melewati setengah gunung, dia masih belum melihat satu pun tosu. Hati Sing Hyong menjadi merasa heran dan pikir, apakah situa Tian Ho sudah kemari sekarang pengalaman dia di dunia persilatan sudah semakin banyak. Melihat keadaan di depan metu, tidak lazim, maka terpikirlah Tian Ho Tiawosou. Berjalan lagi sebentar, masih tidak terlihat di sekitarnya ada orang, sekarang dia sudah merasa ada yang tidak beres, sekali menghirup nefas, dia sudah melesat ke depan. Tapi, baru saja dia berlari sekitar 10 tombak, mendadak dia. Melihat di depan berdiri 4 orang tosu setengah baya. Sing Hyong segera menghentikan langkahnya, tapi saat gak menelitinya, kembali dia terkejut sampai bengong. Empat orang tosu ini di tangannya memegang pedang, mereka berdiri di sana sedikit pun tidak bergerak, kelihatannya keempat tosu ini sudah ditotok dengan kera berat jalan darahnya oleh seseorang. Sing Hyong merasa hatinya merasa berat dan di dalam hati berkata, Selain Tian Ho Tiawosou, siapa lagi yang berani melakukan hal ini? Buru-buru dia menghampiri 4 orang itu, dia menyentuh dengan tangannya, terasa yang disentuh dingin sekali, tidak tahan hatinya menjadi tegang, dengan sekali mengeluh dia berkata, Hei, sudah mati dia melihat ke depan, terlihat di depan sunyi, sedikit suara pun tidak ada, tanpa membuang waktu lagi, dia segera naik ke atas gunung. Sekarang dia sangat berhati-hati, berjalan sekitar 20 tombak lebih, mendadak terlihat di atas tanah tergeletak ada 10 lebih tosu, Di sudut mulutnya ada yang masih berlumuran darah segar, melihat keadaannya, orang-orang ini mati oleh pukulan telapak tangan yang sangat keras. Darah Sing Hyong jadi bergolak, harinya menduga-duga, tidak peduli siapa yang melakukannya. Jika aku bertemu dengan orangnya, aku pasti tidak akan melepaskannya. Dia datang kemari dengan tujuan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Bu Tong Pai, tapi dia hanya mencari satu orang dari Bu Tong Pai, mengenai murid-murid perguruan, asalkan tidak mengganggunya, Sing Hyong tidak akan mengusik mereka. Tapi orang yang melakukan ini berbeda sekali, melihat dari kenyataan yang terpangpang, orang ini tidak pandang siapapun, asal berhadapan langsung dibunuhnya, Jika orang ini adalah Tian Ho Tiao Wee Soe, maka kekejaman hati Tian Ho Tiao Wee Soe, mungkin di atas ketua pulau teratai. Sing Hyong berdiri di sana, ketika sorot matanya berpaling, tampak dari kejauhan juga tergeletak 30 lebih tosu, para tosu ini tergeletak di atas tanah sedikit pun tidak bergerak. Melihat keadaan posisinya, 30 orang ini sepertinya sedang mengatur strategi, hendak menghadang orang yang datang, tapi dalam pertarungan, 30 orang ini bukan lawannya, maka satu persatu tergeletak di atas tanah dengan tangan masih memegang rat-rat pedangnya, keadaannya sangat mengerikan. Semalaman Sing Hyong berlari tanpa berhenti, tadinya dia sudah merasa sangat lelah, sekarang dia dirangsang oleh pemandangan yang ada di depan mata, dia jadi tidak bisa menahan diri dan kembali berlari ke atas. Berlari tidak jauh, di depan nampak saru kuil tu yang megah, terlihat rumah berderetan selapis-delapis yang lainnya menyambung sampai ke puncak, keadaannya memang luar biasa. Tapi saat ini di seluruh kuil tu tidak terlihat satupun bayangan manusia, keadaannya membuat orang merasa dingin mengerikan, walau Sing Hyong pemberani, saat melihat keadaan begini, hatinya merasa merinding. Perguruan Butong adalah perguruan besar dari aliran lurus di dunia persilatan, muridnya tidak kurang dari 3-400 orang, walaupun kehebatan Tian Ho Tiao WSU sebesar langit, tidak mungkin bisa membunuh semua orang-orang ini. Tapi keadaan di depan mata sepertinya begitu, selain 4-50 mayat yang ada di depan kuil, satu bayangan manusia pun tidak terlihat. Pelan-pelan Sing Hyong melangkah masuk ke dalam gebang, dia melihat di atas tanah kembali tergeletak 10 lebih mayat, tidak tahan dia menarik nafas dan berkata di dalam hati. Di mana Butong Sam Kiam, tiga jago pedang Butong. Dia maju mendekat dan ditelitinya setiap mayat, tapi tidak menemukan Butong Sam Kiam, tidak terasa dia menganggukan kepala sambil berguman. Rupanya orang-orang ini hanya murid biasa, tentu saja tidak mampu melawan orang seperti Tian Ho Tiao WSU, pesilat tinggi kelas wahid, mengenai Butong Sam Kiam dan ketua mereka Cho An Chin To Tiang, Tian Ho Tiao WSU tidak mudah mengalahkan mereka satu. Berkata sampai di sini, dia langsung terpikir Butong Sam Kiam pasti masih berada di dalam, saat ini dia malah mendapat persoalan sulit, yaitu jika bertemu dengan ketua Butong, haruskah dia bertarung dengannya? Sambil berpikir dia melangkah masuk ke dalam gerbang kuil 2, di depan ada satu pekarangan yang amat luas, ditanami pepohonan, tepat di depan ruangan besar, tapi, saat ini pun tidak terlihat ada orang. Dia sangat tidak mengerti, baru saja mengangkat kakinya, mendadak serangkum hawa dingin pedang datang menyerang, buru-buru Sin Hyeong menghindar dan berteriak. Cai He, Senin Sin Hyeong. Tanda petik. Orang itu sedikit pun tidak peduli dengan kesal berkata, walau Senin Kiu Hyeong juga akan aku bunuh. Sin Hyeong melihat, orang ini kepalanya memakai topi Kiu Lian Kuan, Godek kumis dan janggutnya panjang sampai ke dada, usianya sekitar 40-an, setelah serangan pedangnya gagal, dia jadi sedikit terkejut, di dalam hati berkata, apakah datang lagi seorang pesilat tinggi dunia persilatan? Orang ini namanya Bu Chuan, dia angkatan kedua di Butong, ilmu silatnya bisa disebut yang paling tinggi, tapi sifatnya tidak sabaran, begitu melihat Sin Hyeong tertegun memandanginya, tidak tahan dia jadi marah berkata, sebenarnya kalian datang berapa banyak, kenapa tidak sekali? Gus saja datangnya. Hati Sin Hyeong tergerak dan berkata lagi, Cai He, Senin Sin Hyeong, bukan sekelompok dengan orang-orang yang kemarin malam, toti yang salah orang. Bu Chuan toti yang sedikit tertegun, mendadak dia mundur ke belakang dan berteriak. Kau ini kim kau kiam heik. Sin Hyeong melihat kelakuannya seperti menghadapi musuh, sesaat dia tidak tahu harus menjawab apa, dia menganggukan kepala dan berkata, betul. Warna wajah Bu Chuan berubah dengan suara gemetar berkata, bagus sekali, kalian datang bergelombang, malap takah. Perguruan Bu Tong benar-benar sudah tiba. Tadinya Sin Hyeong ingin mendahului Tian Ho Tiau WSO datang ke sini, tapi ternyata masih terlambat selangkah dan perguruan Bu Tong sudah berantakan, walau dia ingin membalas Budi Guru, melaksanakan wasiat gurunya, sekarang dia sudah tidak bisa mengatakannya lagi. Setelah Bu Chuan toti yang berkata, di belakang terdengar lagi suara derap kaki, dalam sekejap keluar lagi sepuluh tosu. Salah seorang setelah melihat lalu berkata, Bu Chuan Su Heng, kita terpaksa menerima karmanya. Wajah Bu Chuan sangat serius, dia menyabatkan pedangnya menyerang Sin Hyeong sambil berteriak. Kau sudah datang kemari, kenapa masih belum bergerak? Begitu Bu Chuan bergerak, puluhan tosu di belakangnya juga ikut bergerak, dalam sekejap sudah mengurung ketat Sin Hyeong di tengah-tengah. Sin Hyeong menggeleng-gelengkan kepala, dalam hati berpikir, kenapa orang-orang ini tidak menurut aturan. Begitu mengangkat tangan, Kim Kau Pok Yam sudah berada di tangannya dia berkata, kalian bisa tidak dengarkan aku dulu. Bu Chuan menyerang tiga kali, sambil tertawa dingin berkata, mau bilang apa lagi? Tiga jurus serangan ini sangat dasyat, jika Sin Hyeong tidak bergerak, kelihatannya tidak akan terkurung di dalam barisan pedang. Dia sadar, tosu-tosu yang mengurungnya bukanlah pesilat biasa, Bu Chuan Toti yang telah melancarkan serangan pedangnya tiga jurus, puluhan tosu di sekelilingnya pun menusukan pedang tiga kali, jika dihitung maka ada tiga puluh lebih tusukan. Sin Hyeong terdiam, matanya menyapu, sekali menggetarkan pedangnya, sinar pedangnya memancar keluar, memaksa mundur tosu-tosu yang paling dekat dengannya, lalu dia meloncat keluar kurungan mereka. Salah satu tosu berteriak, Awasda akan menyerang dari samping. Ketika berkata, sudah ada puluhan tosu datang menutupi kekosongan, tapi menunggu mereka tiba, Sin Hyeong sudah menembus dua ruangan, turun di kamar belakang. Puluhan orang-orang ini jadi berubah wajahnya, Bu Chuan buru-buru berteriak. Bu Keng Sute, cepat pukul kentongan isyarat. Setelah berkata, dia sendiri membawa saudara seperguruannya mengejar ke belakang. Setelah tiba di belakang, Sin Hyeong melihat keadaan sangat sepi, tidak terlihat seorang pun, dia jadi bertambah keheranan. Di dalam hati dia tidak mengerti, kenapa perguruan butong bisa sekacau ini. Ketika berpikir, mendadak suara lonceng menggema, dia masih belum tahu apa yang terjadi, pada saat itu di depannya muncul lagi 20 lebih tosu, Sin Hyeong melihatnya lalu bertanya. Mohon tanya Totiang, di mana Chuan Chin Totiang berada? Melihat dia begitu bertanya langsung menanyakan ketuanya, wajah semua orang jadi berubah, tidak sarup pun yang menjawab, malah selangkah demi selangkah maju mendesak dia. Sin Hyeong mengerutkan alis, di dalam hati berpikir, apa sebenarnya yang terjadi? Dia menyentil-nyentil pedang pusakanya dan berkata lagi, kalau begitu aku tanya satu orang lagi, di mana Chuan Hang Totiang? Saat dia menanyakan dua pertanyaan ini, mimik wajahnya biasa-biasa saja, tapi bagi pendengaran tosu-tosu ini sangat mengejutkan. Semua ini karena ketua perguruan Butong telah terluka parah, sedangkan Butong Sam Kiam entah berada di mana. Kalau tidak mana mungkin mereka membiarkan orang senaknya merajalilah. Sin Hyeong berturut-turut menanyakan dua pertanyaan, melihat mereka satu pun tidak menjawab, dia sadar menanyakan terus juga tidak ada gunanya, baru saja mau mencari ke arah kanan. Di saat tubuhnya mau bergerak tapi belum gerak, Bu Chuan sudah tiba dengan membawa sepuluh lebih tosu. Suara lonceng masih tenis bergema tidak putus-putusnya, pelan-pelan di dalam pekarangan yang kecil ini, dari atas rumah sampai di bawah rumah, malah di setiap sudut sudah penuh oleh orang-orang. Orang-orang ini semuanya melotot di dia, melihat keadaannya mereka akan melemparkan tanggung jawab peristiwa kemarin. Malam pada diri Sin Hyeong. Sin Hyeong menarik nafas panjang dan berkata, Kenapa? Kalian ingin melampiaskan amarah kalian pada aku? Baru selesai bicara, di hadapan dia sudah berdiri 5-6 tosu menghadang jalannya, Sin Hyeong melihat dengan dingin berkata, Kalian sungguh ingin melakukannya, kalau begitu silahkan coba. SSST. Dia menusukan pedang ya pada 5-6 orang tosu yang ada di hadapannya. 5-6 orang tosu itu bersama-sama menghindar, pedang di tangan pun bersamaan membalas menyerang, pada saat ini dari depan dan belakang, kiri dan kanan Sin Hyeong sekaligus muncul tidak kurang 3-40 tosu, mereka juga bukan orang biasa, begitu Sin Hyeong menusukan pedangnya, mereka juga bersamaan membalas menyerang, dalam sekejap menyerang tidak kurang dari 40 tusukan pedang. Metu Sin Hyeong bersinar, sambil membentak, menyabatkan Kim Kau Pokiamnya dengan dasyat, lalu berteriak. Sebenarnya kalian punya berapa banyak kehebatan, silahkan keluarkan semuanya. Serangan pedang dia hampir mengerahkan seluruh tenaganya, menyerang ke segala arah, angin serangannya mengeluarkan suara SSST-SSST-SSST, dengan dasyat membalas menyerang. Walaupun orang-orang dari Butong banyak, tapi mereka ini bukan pesilat tinggi di perguruan, mana mungkin bisa menahan serangah dasyat Sin Hyeong, puluhan tosu yang ada di sebelah kanan, sudah dipaksa mundur dua langkah ke belakang. Sin Hyeong tidak mau membuang waktu sedikitpun, dia langsung mengikuti maju, serangannya semakin dasyat, puluhan tosu yang tadi saja sudah kewalahan menahannya, melihat dia maju mengikuti gerakannya, wajah semua orang jadi berubah, Bu Chau Anto Tiang. Teriak. Hadang dia, hadang dia. Setelah berkata, membawa dua tiga puluh tosu di belakangnya, menerjang ke arah Sin Hyeong. Puluhan tosu itu tadinya mau mundur, begitu diteriaki oleh Bu Chau Anto Tiang, tanpa menghiraukan nyawanya kembali maju menyerang. Melihat keadaan ini, di dalam hati Sin Hyeong berkata, di belakang pasti ada rahasia apa, jika tidak, tidak mungkin mereka menghadang aku dengan tidak mempedulikan nyawa mereka. Setelah berpikir, dia mengayunkan pedang pusakannya, tapi dia tidak ingin melukai orang yang tidak ada sangkut pautnya, dia lalu mengambil nafas dalam-dalam, orangnya sudah meloncat tinggi sekali, huut melayang lewat di atas kepala puluhan tosu. Bu Chau Anto dan kawan-kawan jadi semakin terkejut. Ternyata di bagian belakang benar ada sesuatu, ketika tubuh Sin Hyeong melayang, mendadak di atas atap rumah muncul seorang tosu tua berusia 70 tahun lebih. Munculnya orang ini, membuat tosu-tosu yang berada di bawah rumah jadi tambah terkejut, wajahnya menjadi pucat, bu Chau Anto dengan suara gemeter berkata, Guru, luka Anda belum sembuh, jangan bertarung tosu tua itu tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Saat ini Sin Hyeong sedang menerjang ke arahnya, dia bisa saja mengambil kesempatan menyerang, tapi dia tidak melakukannya, tubuhnya malah menghindar membiarkan Sin Hyeong disatunin dengan tenang. Di bawah rumah ada orang mengeluh, berkata, Hei, jika Cho An Hong supek sekalian ada di sini, maka peristiwa ini tidak akan terjadi. Sin Hyeong sedikit terperangah dan bertanya, Apakah ini Cho An Chin Tot yang betul katanya sambil mengangguk? Sin Hyeong melihat wajahnya sangat pucat, walaupun tampak sangat tenang, tapi setelah bicara nafasnya sedikit memburu, tidak tahan di dalam hati berkata, Tampaknya dia kemarin malam telah bertarung dengan Tian Ho Tiao Wesou, dan mungkin sudah terluka. Aku tidak boleh mengambil kesempatan saat lawan sedang terluka. Setelah berpikir dia berkata, Chai Hai Senin Sin Hyeong. Tanda petik. Dia belum selesai bicara, Cho An Chin Tot yang sudah menyelanya, aku sudah tahu maksud kedatangan Anda, kenapa masih belum bergerak? Begitu kata-kata ini keluar, terdengar huut-huut berturut tumpuluhan tosu sekaligus meloncat ke atas, salah satunya berteriak. Guru, Anda tidak bisa bertarung? Sin Hyeong menggerakkan tubuhnya sedikit, di dalam hati berkata, ketua perguruan Butong ini boleh juga, walaupun dalam keadaan terluka parah, tapi penampilannya masih segagah ini, dibandingkan dengan Ho Sio Siawling, mereka lebih hebat. Shing Hyeong bersifat jujur, melihat perguruan Butong baru saja mengalami malapetaka, dan ketua mereka terluka parah, walaupun urusannya lebih penting lagi, tetap harus ditangguhkan, tapi dia berharap bisa membuktikan apakah orang yang kemarin malam datang ke sini Tian Ho Tiao Wessou atau bukan, maka dia berkata. Mohon tanya, apakah orang yang kemarin malam datang kemari adalah Tian Ho Tiao Wessou? Di samping ada seorang dengan keras menjawab, betul, kau sendiri sudah tahu buat apa masih menanyakan? Shing Hyeong menghela nafas dengan pelan berkata, perguruan Anda baru saja mengalami musibah dan ketua juga terluka parah, aku tidak bisa melempar batu ke dalam sumur, hem, hem, aku akan mencari Tian Ho Tiao Wessou itu. Setelah berkata, dia langsung lari ke bawah gunung. Dalam pikirannya, Xiao Ling, Butong, Gobi, Kunlun, Ho Asan, Tiang Pek, Kong Tong, Butai dan Tiam Jong sembilan perguruan besar, hanya dia yang pantas menghadapinya, sekarang Tian Ho Tiao Wessou mendadak menyerang Butong, apapun alasannya dia tidak bisa menerimanya. Shing Hyeong sudah pergi jauh, orang-orang Butong Pai jadi terkejut tidak mengerti. Mereka tidak tahu kenapa Sin Hyeong mendadak pergi, yang lebih mengejutkan lagi adalah Sin Hyeong mau menghadapi Tian Ho Tiao Wessou. Cho An Chin Toh Tiang kemarin malam pernah bertarung dengan Tian Ho Tiao Wessou, lukanya tidak ringan, melihat Sin Hyeong mendadak pergi, sesaat dia mendapat satu perasaan, katanya. Hanya dia yang paling pantas menghadapi Tian Ho Tiao Wessou, tapi tidak peduli siapa yang menang siapa yang kalah, semuanya bukan keberuntungan bagi dunia persilatan. Kata-kata ini maknanya besar, tapi tosu-tosu di sampingnya semua tidak bisa mengerti. Sin Hyeong berlari keluar dari mulut gunung, setelah berpikir sejenak, dia berguman. Tiga murid Tian Ho Tiao Wessou kemarin malam masih muncul di Pociatian, mereka pasti belum pergi jauh. Berkata sampai di sini, dia kembali ke jalan itu lagi. Sampai di penginapan, pelayan yang seharian tidak melihat dia, begitu melihat Sin Hyeong kembali ke penginapan sambil membawa gitar kunonya, tidak tahan dengan keheranan bertanya. Siaoya, ku kira sudah pergi? Sin Hyeong sembarangan menjawabnya, kembali ke dalam kamarnya, hatinya berpikir. Apakah Huilan sudah kembali belum? Maka dia berjalan ke depan pintu kamar Huilan, dengan pelan mengetuk pintu beberapa kali, tapi pintu kamar masih tertutup rapat. Sin Hyeong teringat saat dirinya kemarin malam pergi, di hadapan Huilan masih ada tiga orang musuh, diri sendiri pergi begitu saja, bagaimana Huilan menghadapi mereka? Terpikir sampai di sini, hatinya jadi merasa resah, katanya, jika sampai terjadi apa-apa pada Huilan, dan ketua pulau teratai mengetahuinya, mungkin ketua pulau teratai tidak akan melepaskan dirinya. Dia tertegun sejenak, buru-buru keluar dari penginapan, sampai di tempat kemarin malam, terlihat pohon melambai-lambai, tidak ada seorang pun di sana. Saat ini matahari sudah tenggelam di barat, bumi diselimuti oleh kegelapan, Sin Hyeong berjalan ke kiri sekitar 7-8 li, mendadak di depan terdengar suara anehai. Sin Hyeong berbelok, tepat di saat ini ada satu bayangan hitam yang amat besar menerkam ke arahnya. Gerakan bayangan hitam ini sangat cepat, dalam sekejap sudah dekat dengannya. Sin Hyeong meneliti, terlihat bayangan hitam ini, seorang manusia berkaki dan tangan, tapi penampilannya sangat menakutkan, mulut menganga gigi menonjol, rupanya adalah seekor kingkong besar. Setelah mahluk aneh ini muncul, CCCT kembali menerkam ke arah Sin Hyeong. Sin Hyeong berteriak, He, binatang, kau cari mati. Huut telapak tangannya menyapu, satu angin pukulan yang keras sudah menggulung ke arahnya. Kingkong itu sepertinya tahu kedasyatan serangannya, cecek-cecek beberapa kali, tubuhnya yang besar itu bergoyang-goyang, sapuan telapak tangan Sin Hyeong itu meleset di samping tubuhnya. Sin Hyeong berteriak. Hebat juga, tentu pemiliknya bukan orang biasa. Belum sempat dia bergerak lagi, lima cakar mahluk aneh yang seperti kaya, secepat kilat ingin menangkap bahu kanan dan kirinya. Sin Hyeong tergetar, hatinya berpikir sebenarnya mahluk aneh ini manusia atau setan telapak tangannya segera memotong, angin pukulan seberat gunung didorong keluar. Kali ini mahluk aneh itu tidak menduganya, cakarnya belum sampai, telapak angin Sin Hyeong sudah datang, terdengar suara keras buum, tubuhnya sudah dihantam melayang keluar sejauh lima enam tombak. Tidak menunggu mahluk aneh itu turun, Sin Hyeong sudah menerjang lagi ke depan. Ternyata pukulan tangannya tadi telah membuat mahluk aneh itu terluka berat, setelah turun ke tanah dia masih berbunyi ciet-cit rupanya kesakitan. Sin Hyeong menekan dengan menginjakan kakinya dan membentak. Binatang, kenapa kau menyerang aku? perkataannya belum selesai, mendadak dia merasa di belakang rubuhnya ada angin berhembus, kembali terdengar suara ciet-cit yang menusuk. Telinga, Sin Hyeong segera membalikan tubuh, tampak di depan mat muncul lagi tiga ekor mahluk aneh. Melihat ini Sin Hyeong berpikir, tempat ini sangat aneh, tubuhnya sedikit bergerak, tiga mahluk aneh itu sudah datang menyerang dari tiga arah, dan gerakannya sama cepatnya. Sambil membalikan tubuh, Sin Hyeong menyapu dengan telapak tangannya, tiga ekor mahluk aneh itu seperti tahu pukulannya sangat lihai, secepat kilat mereka meloncat mundur ke belakang. Tiga pesang matanya menatak pada temannya yang berada di tanah, sambil berbunyi ciet-cit tidak henti-hentinya. Hati Sin Hyeong tergerak, di dalam hati berkata, kelihatannya empat ekor mahluk aneh yang seperti kera ini, adalah peliharaan orang, kenapa aku tidak coba melihat majikannya? Dia tidak bergerak, tiga mahluk aneh yang di pinggir pun tidak bergerak, ketiga makhluk itu hanya mengawasi dia, jika Sin Hyeong mau membunuh teman mereka, mungkin mereka akan menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Sin Hyeong mengangkat kaki kanannya, mahluk aneh yang di bawah berguling beberapa kali, tapi kaki kirinya pincang, gerakannya tidak bisa leluasa, setelah berteriak ciet-cit beberapa kali, segera ada satu temannya datang membantu dia dan berjalan ke atas gunung. Dua ekor mahluk aneh lainnya masih tetap mengawasi Sin Hyeong, ternyata mereka berdua juga tahu bukan lawannya Sin Hyeong, menunggu kedua temannya sudah jauh, mereka baru pelan-pelan meninggalkan tempat. Dalam hati Sin Hyeong tertawa, lalu mengikuti mereka dari belakang. Setelah menembus dua hutan yang lebat, terlihat empat bayangan di depan berkelebat, lalu menghilang. Hati Sin Hyeong tergerak, dia berlari ke sana dan melihat, tampak di bawah kakinya ada sebuah lembah kecil, karena hari sudah gelap, dan malam ini pun tidak berbulan, maka keempat ekor binatang yang seperti kingkong itu tidak terlihat di mana bersembunyi, untuk sesaat masih belum bisa diketahuinya. Dia bolak-balik sejenak, akhirnya menemukan satu jalan gunung, tanpa banyak berpikir lagi dia langsung menelusuri jalan itu. Karena ini adalah sebuah lembah, makanya di bawah lebih gelap daripada di atas, setelah Sin Hyeong berjalan beberapa saat, dengan ketajaman pandangan matanya, saat ini bisa melihat sejauh 5-6 tombak. Sin Hyeong berjalan pelan-pelan, sambil berjalan sambil mengawasi kesekelilingnya, saat ini dia sudah berjalan hampir sejauh 3-40 tombak, hatinya berpikir, jika di tempat ini ada keanehan, saat ini seharusnya sudah ada gejalanya. Baru saja berpikir demikian, mendada ada seseorang berteriak, jalan gunung berputar-putar, setelah pohon liu yang gelap. Timbul bunga yang terang, apakah kedua kalimat ini bisa menyembungnya? Sin Hyeong terkejut, Dai merasa suara ini seperti dikenalnya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara wanita yang mendengu selalu dan berkata, aku tidak mau mengatakannya, aku tidak mau mengatakannya. Mendengar suara ini, Sin Hyeong tambah terkejut, kenapa Hwilan juga ada di sini? Dalam sekejap, pikirannya timbul perasaan aneh-aneh, entah kenapa mereka bisa berkumpul? Dia seperti merasa dirinya sedang mimpi, ternyata tadi yang mula-mula berbicara adalah Sin Kiam Jil Hokan Beng. Sin Hyeong berpikir sesaat, karena kakinya tidak hati-hati, telah membentur satu pohon besar, saat ini ilmu silat Hokan Beng. Sudah jauh berbeda dengan dulu dia berteriak sekali dan berkata, mungkin Senin Sin Hyeong yang kau katakan itu sudah tiba, aku juga mau menemui dia. Sin Hyeong tergetar, tepat di saat ini, mendadak terlihat dari belakang satu pohon besar meloncat keluar satu bayangan hitam. Baru saja orang ini muncul, sudah tertawa dingin berkata, Senin Tai Hiap, kita sungguh berjodoh sekali, untuk ketiga kalinya kita bertemu. Yang berkata tentu saja Hokan Beng, setelah dia berhenti berkata, Sin Hyeong melihat rambutnya tampak awut-awutan, janggut dan kumisnya tumbuh panjang, jika tidak teliti, mungkin tidak bisa mengenali dia. Sin Hyeong tahu, semua karena berlatih ilmu silat yang ada di dalam hilang liong pitu, sehingga tampang dia jadi begini, saat itu dia menganggukan kepala dan berkata, Saudara Ho, selamat. Hokan Beng membereskan rambutnya yang awut-awutan itu dengan dingin berkata, kau sudah tahu lebih bagus, apakah kau merasa iri? Ketika dia berkata, tingkahnya sangat sombong, berbeda jauh dibandingkan saat di kuil terbengkalai itu, Sin Hyeong berpikir mungkin dia sudah berhasil melatih, ilmu silat yang ada di dalam hilang liong pitu itu. Berpikir sampai di sini, dia tetap tidak mau membuka rahasianya, dia berkata, Tidak, aku kemari mencari seseorang. Wajah Ho Khoan Beng tersirat sinar aneh, dengan rasa iri yang kental berkata, Senin tai hiap, aku harus memberitahukan satu hal, ketika bintang keberuntungan perjodohanmu sedang gemerlap, buatmu bukan satu hal yang baik. Sin Hyeong tahu apa maksud kata-kata dia, yaitu menunjuk pada Chuwi Giok dan Ho Ilan, hatinya berpikir. Di dunia ini tadinya tidak ada masalah, hanya orang bodoh saja yang merepotkan dirinya sendiri, apalagi Ho Khoan Beng, tadinya dia memang sudah tidak suka. Maka sambil tersenyum dia berkata, Saudara Ho, apakah nonalem baik-baik saja Ho Khoan Beng tertawa dingin dan berkata, Kali ini kau harus berterima kasih padaku, jika tidak, mungkin saat ini dia sudah berada di tangannya Ho A bersaudara. Sin Hyeong tergetar dan bertanya, Kalau begitu, di mana Ho A bersaudara berada? Sudah dibunuh oleh ku kata Ho Khoan Beng sambil tertawa dingin. Sin Hyeong membelalakan sepasang matanya, dia tidak menduga, dalam waktu sesingkat ini, ilmu silatnya bisa maju sepesat ini, jika bukan karena sudah berhasil melatih ilmu silat yang ada di dalam Hyeong Liyong Pitu, mana mungkin bisa membunuh Ho A bersaudara. Tidak tahan dia menghela nafas dan berkata, Jika begitu, aku harus mengucapkan selamat pada saudara Ho. Ho Khoan Beng dengan bangga mencabut pedang dari punggungnya lalu menggetarkannya dan berkata, Aku sudah bilang, saat kita bertemu lagi, aku pasti mengalah dulu tiga jurus padamu, Hihihi, hari ini tepat waktunya. Mendengar kata-kata ini, hati Sin Hyeong jadi bergejolak, pikirnya, walaupun kau sudah memperoleh ilmu silat di dalam Hyeong. Liyong Pitu itu, kau bisa apa terhadap diriku? Baru saja dia mau mencabut Kim Kau Poh Kiam, mencoba ilmu silatnya Ho Khoan Beng, tapi setelah berpikir lagi, pertama diri tidak ada permusuhan dengan Ho Khoan Beng, kedua walaupun saat ini huilan ada di tangannya, jika terjadi apa-apa pada dia, bukankah seluruh dosanya jadi ditimpakan pada dia? Akhirnya Sin Hyeong menahan diri dan berkata, Aku dengan saudara Ho selama ini tidak ada dendam, kenapa harus bertarung? Ho Khoan Beng memegang pedangnya lebih erat lagi, hidungnya mengeluarkan suara Hihi lalu berkata, Tidak ada dendam? Kata-kata ini kau tujukan untuk siapa? Setelah berkata begitu, dia mendesak maju satu langkah dan teriak. Ku hitung sampai tiga, jika kau tidak mencabut senjatamu, maka jangan salahkan aku Marga Ho menyerang. Setelah itu hitungan satu sudah diteriakannya. Wajah Sin Hyeong masih tetap tidak berubah, tapi otaknya berputar dengan cepat. Ketika Ho Khoan Beng sudah menghitung dua, sepasang matuh Ho Khoan Beng dengan kesal melotot dia, dengan marah berkata, Hanya tinggal sehari hitungan lagi, jika kau masih berpura-pura, aku tidak akan sungkan lagi. Jika saudara Ho bersikukuh ingin bertarung dengan aku, aku hanya bisa melayaninya, tapi aku masih ada persoalan yang ingin dibicarakan pada saudara Ho, harap saudara Ho bersabar dulu. Ho Khoan Beng dengan dingin berkata, masalah apa? Coba kau katakan. Sing Hyeong melihat ke arah pohon, katanya lagi, Nona Lim yang saat ini ada di tangan saudara Ho, adalah putrinya ketua pulau teratai, Nona Sun ditangkap oleh Mgo Ki Tian Chun, Nona Lim dan aku sudah mengejar di sepanjang jalan, tidak diduga kemarin. Malam bertemu dengan tiga muridnya Tian Ho Tiao Weh So, mendengar Cui Giok jatuh ke tangan Ngo Ki Tian Chun, Ho Khoan Beng membelalakan sepasang matanya, perhatiannya nampak jelas di wajahnya, tapi dia masih tidak tahu Ngo Ki Tian Chun itu siapa, maka dia bertanya, siapa itu Ngo Ki Tian Chun, dia bisa merebut San Cui Giok di tangannya senintai hiap, jelas dia bukan orang biasa, aku ingin sekali menghadapinya. Sing Hyeong tidak mau menjelaskan, katanya lagi, Nona Lim sudah ditolong oleh saudara Ho, aku ada satu permintaan, yaitu tolong saudara Ho lepaskan dia, supaya di kemudian hari jika bertemu dengan ketua pulau teratai, tidak terjadi kesalahpahaman. Sing Hyeong ingin mendamaikan permasalahan, tapi Ho Khoan Beng berbeda pikirannya, saat ini rasa dengki Ho Khoan Beng sudah menutupi segalanya, walau ada masalah sebesar apapun dia tidak mau peduli, apalagi hanya seorang putrinya ketua pulau teratai. Ingin aku lepaskan dia tidak sulit, tapi senintai hiap harus menyanggupi satu syaratku. Silahkan katakan saja, hadapi tiga jurusku. Akhir-akhir ini Ho Khoan Beng telah berhasil melatih ilmu silat Hiyang Leong Pitu, ambisinya sedang menggelora, dia ingin menjagoi dunia persilatan, maka dia harus mencari beberapa orang untuk mencobanya, Sing Hyeong tepat menjadi percobaannya, maka bagaimanapun caranya dia harus memaksa Sing Hyeong bertarung. Dari tadi Sing Hyeong terus bersabar sekarang dia sudah tidak bisa bertahan lagi, maka pelan-pelan dia mencabut pedang pusakanya sambil tertawa berkata, Jika demikian, aku terpaksa melayani. Aku akan mengalah dulu tiga jurus padamu Sing Hyeong menggelengkan kepala. Aku dan kau mencoba ilmu silat, tidak perlu ada yang mengalah, lebih baik saudara Ho menyerang lebih dulu. Sing Hyeong menghadapi orang selalu dengan jujur, tapi hati Ho Khoan Beng saat ini sangat kejam, terpikir Cui Giok dengan dia saling mencintai, malah sudah hampir menikah, tidak diduga di tengah jalan Senin Sing Hyeong menyelak, jika tidak ada dia, bukankah sekarang dia dengan Cui Giok sudah menjadi suami istri yang mesra? Semakin dipikir dia jadi semakin marah, semakin marah jadi semakin ingin membunuh Sing Hyeong, sekarang Sing Hyeong tidak mau menyerang duluan, ini cocok dengan hatinya, maka dia mengayunkan pedangnya dan berkata, Kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Setelah bicara, dia langsung menggetarkan pedangnya membentuk tiga gulungan perak, langsung menusuk ke arah tiga jalan darah penting di dada Sing Hyeong. Sing Hyeong melihat, tusukan pedang ini adalah jurus Kiku Siantian, memukul tambur menggetar langit, yang hebat dari jurus pedang perguman Gobi, hatinya jadi tergerak, pikirnya. Apakah ini ilmu silat yang ada di dalam Hyeong Leong Pitu itu? Pikiran ini secepat kilat lewat di otaknya, Kim Kau Pok Yam segera ditusukan miring, tepat di celah-celah gulungan pedang lawannya, Ho Kuan Beng berteriak. Bagus. Dia memutar pergelangan tangannya, ujung pedang mendadak membentuk enam titik sinar perak, luas sasarannya juga membesar, dia masih menggunakan jurus itu Kiku Siantian, tapi telah menutup celahnya, sasaran ujung pedangnya, masih tetap jalan darah penting di dada Sing Hyeong, tapi tadi tiga titik sekarang menjadi. Enam titik. Sing Hyeong tergetar dan berteriak. Jurus pedang bagus. Kaki berputar seperti angin, sekali mengdutarkan tangan dia pun menusukan pedangnya enam kali. Melihat sekali menyerang, sudah memaksa Sing Hyeong berpindah tempat, kepercayaan diri Ho Kuan Beng jadi meningkat, sedikit mengangkat tubuh, kakinya sudah menendang beruntun enam kali, dan tangannya berturut-turut menusukan pedang tiga kali. Ilmu silat dan jurus pedang seperti ini, sungguh jarang terlihat di dunia persilatan, Sing Hyeong tidak berani bertindak sembrono, dia mengetatkan pedangnya, sinar pedang laksana kilat menyambar, enam gerakan pedangnya dipecah, tiga menghadapi yang di atas, tiga lagi menghadapi yang di bawah, tetap menangkis kembali serangannya Ho Kuan Beng. Ho Kuan Beng terkejut, tapi sekarang dia semakin bertarung semakin berani, teriaknya. Ini seharusnya jurus ketiga. Tubuhnya belum turun, ujung pedangnya mendadak berputar, dari atas menyerang ke bawah dengan tiga putaran, jurus pedang ini adalah jurus hebat dari perguruan kunyelun yang disebut Iliong Sem Sian, naga di awan muncul tiga kali. Diam-diam Sin Hyeong menghela nafas dingin, di dalam hati berkata, Ternyata ilmu silat Hiyang Leong Pitu semuanya adalah jurus-jurus inti dari seluruh ilmu silat di dunia persilatan. Melihat tiga jurus dari Ho Kuan Beng, di dunia ini sudah jarang ada tandingannya. Walaupun hatinya berpikir demikian, tapi dia masih tidak berniat buruk pada Ho Kuan Beng, sedangkan sebab Ho Kuan Beng tidak mau melepaskan dia, karena ditimbulkan oleh hatinya yang dengki, hati dengki ini mendorong semangat Ho Kuan Beng, sehingga dengan care apapun harus mengalahkan Sin Hyeong. Serangan pedang Ho Kuan Beng sangat cepat dan kejam, tiga gulungan angin menekan ke bawah, dalam radius 5-6 tombak semua di bawah ancaman pedangnya, kekuatannya sangat mengejutkan. Mendadak Sin Hyeong menggetarkan Kim Kau Pokiam di tangannya, terlihat sinar pedang mengembang, dua sinar pedang ini beradu, terdengar suara kerasat, dua bayangan orang terpental, tubuh Ho Kuan Beng terpental sejauh satu tombak lebih. Sin Hyeong tertawa-tawar dan berkata, Saudara Ho, kita seimbang. Dalam sekejap, wajah Ho Kuan Beng tampak berubah beberapa kali, entah dia terkejut atau gembira, dengan bengong dia memandang pedang di tangannya, wajahnya seperti kebingungan. Benturan tadi, tidak bisa dikatakan Ho Kuan Beng kalah, sebab serangannya dari udara, biasanya orang sulit mengendalikan tenaga, orang yang di tanah tentu saja lebih menguntungkan, walaupun Ho Kuan Beng terlontar, itu tidak bisa dikatakan kalah. Makanya saat Sin Hyeong mengatakan seimbang, wajahnya tampak sinar kebingungan. Ho Kuan Beng sudah beberapa bulan berlatih ilmu silat yang ada di dalam Hyeong Leong Pitu, semua ilmu silatnya adalah inti dari ilmu silat berbagai perguruan besar, tidak diduga dengan kepandainya sekarang dibandingkan dengan Sin Hyeong, tetap saja dia tidak bisa mengalahkannya, di dalam kegembiraannya, dia tetap ada sedikit perasaan kecewa. Ho Kuan Beng tertegun sejenak, mendadak dia teringat dua kalimat di dalam Pitu itu, sambil menganggukan kepala dia berkata, Senin Tai Hiap, kata-katamu tidak salah, kita memang seimbang setelah berkata, pelan-pelan mendekati dan berkata lagi. Tapi aku masih punya dua kalimat yang ingin ditanyakan, setelah kau mengatakannya, maka aku akan melepaskan nona itu. Sin Hyeong jadi naik pitam mendengar ini, dia berkata, Saudara Ho mau ingkar janji, masih ingin menguji aku Ho Kuan Beng sambil tertawa berkata, Maaf, yang aku katakan ini tidak melibatkan orang, juga tidak melibatkan masalah di dunia persilatan, hanya ada dua kalimat saja yang tidak dimengerti, jadi ingin bertanya pada saudara. Tidak menunggu dia mengatakan Sin Hyeong sudah berkata, apakah jalan gunung berputar-putar, dan setelah pohon liu, yang gelap timbul bunga yang terang, Ho Kuan Beng menganggukan kepala. Betul, saat tadi aku mengatakan kalimat ini, pasti saudara mendengarkan? Sin Hyeong adalah orang jujur, berpikir dua kalimat ini tidak ada apa-apanya, maka dia berkata, dua kalimat saja ini artinya sama, tapi setelah diteliti ada sedikit berbeda. Ho Kuan Beng menggerakkan lima jarinya, wajahnya mendadak jadi terang buru-buru berkata, Betul, betul, katakan di mana berbedanya. Sin Hyeong tidak berpikir ada maksud terselubung, dia sungguh-sungguh memikirkannya, mana dia tahu, dua kalimat ini adalah dua jurus terhebat di dalam Hyang Leong Pitu itu, jika Sin Hyeong benar-benar berhasil memecahkannya, dan pikiran Ho Kuan Beng terbuka, mungkin nanti dia tidak saja tidak akan melepaskan Huilan, mungkin dia malah ingin mencoba lagi bertanding dengan Sin Hyeong. Pada saat yang genting ini, tidak lebih dari sepuluh tombak di samping mereka, tiba-tiba terdengar suara aneh chit-chit, Sin Hyeong jadi terkejut dan berkata, Oh, datang lagi. Melihat siasatnya hampir berhasil, tapi diganggu oleh beberapa suara aneh ini, sehingga pikiran Sin Hyeong jadi buyar, kemarahan Ho Kuan Beng hampir meledak, matanya segera menyapu, mendadak dari dasar lembah meloncat keluar lima bayangan hitam. Sin Hyeong tahu, lima bayangan hitam yang datang ini, selain empat ekor makhluk aneh, yang satu lagi pasti adalah pemilik empat makhluk aneh ini. Dugaan dia tidak salah, lima bayangan hitam ini dalam sekejap sudah tampak jelas, salah satunya seorang kakek tua yang berambut putih, kedua matanya merah seperti berdarah, di tangan kanannya memegang tongkat, yang paling membuat orang terkejut setelah melihatnya, adalah di atas tongkat itu digantung lima buah tengkorak putih menakutkan. Empat ekor makhluk aneh yang seperti kingkong begitu lihat Sin Hyeong, langsung bersuara ciet-cit, orang tua yang memegang tongkat tengkorak itu dengan dingin bertanya, tadi siapa yang telah melukai anakku? Baru saja Sin Hyeong mau menjawab, Ho Kuan Beng dengan marah berteriak, ku kira makhluk aneh apa, setiap malam loncat-loncatan di dalam lembah, ternyata kau kakek tua yang membawa empat ekor hewan besar, hem, hem, malam ini aku tidak akan melepaskan kalian lagi. Orang tua yang kedua matanya merah itu melototi dia sekali lalu mendengus dingin dan berkata, sombong sekali mulutnya, sudah puluhan tahun tidak ada orang yang berani bersikap sombong di hadapanku Goan Tian Hoa. Satu langkah demi satu langkah Goan Tian Hoa maju mendesak ke depan. Mendengar orang tua ini menyebutkan namanya, Sin Hyeong diam-diam terkejut, menurut kabar yang tersiar Goan Tian Hoa ini adalah makhluk aneh setengah manusia setengah hewan, puluhan tahun lalu terkenal dengan kekejamannya, gurunya juga pernah berpesan pada dia supaya berhati-hati jika bertemu dengannya, malam ini dia harus hati-hati sekali. Ho Kuan Beng yang baru saja berhasil meningkatkan ilmu silatnya, semangatnya sedang mengebu-gebu, walaupun Raja Langit yang datang, dia juga ingin mengusiknya, apalagi Goan Tian Hoa orang tua aneh yang tidak mencolok mata ini. Dia sangat kesal pada Goan Tian Hoa karena telah menggagalkan pembicaraan dia dengan Sin Hyeong. Begitu Goan Tian Hoa datang mendekat, dia pun maju mendekat, tampaknya, Ho Kuan Beng berambisi bertarung dengannya. Metu Goan Tian Hoa menyorot sinar kejam, bentaknya. Kau bocah cilik, rupanya tidak pernah mendengar dulu Toan Huncian, lembah putus nyawa, ini tempat apa, berani-beraninya bertingkah di hadapanku, sungguh-sungguh sudah bosan hidup. Setelah berkata, dia memutar tongkat tengkorak di tangannya, dengan dasyat menghantam. Ho Kuan Beng maju menghadang jurus pedangnya berturut-turut dilancarkan keluar, setiap jurus pedang dia adalah jurus inti dari berbagai perguruan besar, jurus pedang macam ini bukan saja beraneka ragam, juga banyak sekali perubahannya, Ho Kuan Beng masih belum merasakan kehebatan yang terkandung dalam jurusnya, tapi walaupun demikian, Go An Tian Hoa pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Saat Go An Tian Hoa mengayunkan tongkat menyerang, tidak tahan dengan tertawa dingin berkata, tidak heran kau berani memandang rendah orang, ternyata memang punya kemampuan. Gerakannya mendadak berubah, terlihat dia seperti meloncat tapi. Bukan meloncat, seperti berjalan tapi juga bukan, berputar-putar beberapa putaran, tengkorak di tangannya digoyang-goyang sehingga mengeluarkan suara ramai, membuat orang yang mendengarnya menjadi risau. Ho Kuan Beng marah dan berkata, kau mau mainkan jurus apa? Ujung pedangnya disabetkan, mendadak terlihat sejalur hawa pedang dingin berputar-putar di sekelilingnya, walaupun Go An Tian Hoa menyerang dengan berbagai jurus aneh, tapi tetap tidak bisa melukainya. Sehingga bukan saja Go An Tian Hoa yang terkejut, Sin Hiong pun tergetar karenanya. Alis panjang Go An Tian Hoa bergerak, tiba-tiba mulutnya mengeluarkan satu suara aneh cilid, empat bayangan hitam di belakang dia, tahu-tahu sudah maju menerjang ke arah Sin Hiong. Tapi begitu pedang pusakannya diayunkan, empat bayangan hitam yang datangnya sangat cepat, tapi tidak ada satupun yang berani mendekati dia. Tapi, empat mahluk aneh yang kelihatannya seperti King Kong ini, setelah mundur selalu kembali maju lagi, dari kejauhan mengancam Sin Hiong, rupanya sengaja mengganggu dia, supaya dia tidak dapat membantu Ho Ko An Beng. Di dalam hati Sin Hiong merasa lucu, katanya. Kalian empat ekor hewan walaupun sudah pintar, tapi tetap saja tidak sepintar manusia, hanya mengandalkan ini sudah mau menghadang aku? Maka dia mengerahkan tiga jurus pedang dari jurus Kim Kau Kiam, SST-SST terdengar desiran pedang, empat mahluk aneh di depan sudah didesak sampai meloncat-loncat ke sana kemari, mulutnya mengeluarkan suara ciet-ciit. Go An Tian Hoa mencuri pandang, melihat jurus pedang Sin. Hiong amat lihai jika dia berniat melukai empat mahluk aneh itu, mungkin sudah dari tadi terluka, hatinya jadi gelisah, pengkat tengkorak di tangannya sengaja membuat sedikit lubang Ho Ko An Beng tidak berpikir panjang lagi, jurus pedangnya segera maju menyerang, perkiraannya kali ini dia pasti berhasil, siapa sangka baru saja pedangnya menusuk, Go An Tian Hoa seperti angin menerobos ke sisi kanannya, telapak tangannya menyebet, mengeluarkan angin dingin datang menyerang. Begitu jurusnya tidak berhasil, Ho Ko An Beng sudah sadar akan bahaya, belum sempat dia bergerak, mendadak merasa angin dingin menyapu wajahnya, seluruh tubuhnya tidak tahan jadi merinding, satu hawa yang amat dingin sudah menerjang tubuhnya. Ho Ko An Beng terkejut, tubuhnya buru-buru mundur ke belakang, tapi tetap terlambat satu langkah, hawa dingin itu sudah melanda, akhirnya dia tidak tahan lagi seluruh tubuhnya gemetaran. Sing Hyong baru saja menyelesaikan tiga jurusnya, melihat Ho Ko An Beng dalam keadaan bahaya, dia berteriak, lalu menerjang ke sana. Go An Tian Hoa tertawa dingin dan berkata, kau telah melukai keluarga ku, kau juga tidak bisa dimaafkan setelah berkata, tongkat tengkoraknya sudah menggulung. Sing Hyong tertegun, tidak terpikir empat makhluk aneh itu dikatakan keluarganya, tapi keadaan di depan matah, tidak memberi dia waktu untuk berpikir, ketika Go An Tian Hoa menggerakkan tongkatnya, empat ekor kingkong yang berdiri di belakang Sing Hyong juga datang menyerang, Sing Hyong tersenyum dan berkata, seluruh keluarga kalian sudah bergerak semua. Dia menggetarkan pedang pusaka, sekejap saja sudah menyabetkan tiga kali. Meti merah Go An Tian Hoa membelalak besar sekali, di dalam hati berkata, apa yang terjadi, kelihatannya usia kedua orang ini tidak besar, tapi jurus pedangnya yang satu lebih tinggi lagi daripada yang lainnya, jika diganti oleh orang lain, mungkin tidak akan bisa menahan lima jurusnya. Go An Tian Hoa lahir dari ayah manusia dengan ibu Kera, sejak kecil berkumpul dengan Kera, setelah besar, diambil oleh seorang aneh dan dijadikan muridnya, maka dia memiliki ilmu tinggi, setelah orang aneh itu meninggal, dia kembali lagi ke tempat asalnya, dan berkumpul dengan Kera-Kera, selama puluhan tahun dia hanya bergerak di daerah Biau, jarang sekali bertemu lawan tanding, tapi karena perbuatannya sangat keji, setiap orang yang berhasil dibunuhnya, kepalanya selalu dipenggal, setelah dijemur kering digantung di atas tongkatnya itu, makanya orang-orang dunia persilatan sedikit banyak mendengar nama besarnya. Tapi entah kenapa dia sekarang membawa empat ekor Kera Pintar datang kemari? Empat ekor Kera Pintar itu rupanya sangat takut pada Sing Hyong, begitu sinar pedang keluar, mereka berempat langsung mundur, Goan Tian Hoa yang melihat menjadi marah, dia memutar tongkat tengkoraknya sampai mengeluarkan suara weet-weet, dalam waktu sekejap sudah melancarkan serangan lebih dari delapan jurus. Sing Hyong mengkhawatirkan luka Ho Kuan Beng dan keselamatan Huilan, makanya dia tidak ingin berlama-lama bertarung dengan lawannya, sehingga dia melancarkan serangannya dengan sangat dasyat, dan setiap serangannya ditujukan ke tempat kematian Goan Tian Hoa, walaupun Goan Tian Hoa telah menyerang delapan jurus, tapi dia tidak bisa mendesak Sing Hyong, malah dia sendiri yang didesak Sing Hyong mundur dua-tiga langkah ke belakang. Hal ini membuat hati Goan Tian Hoa menjadi semakin terkejut. Empat ekor kera pintar yang dibawanya, begitu melihat Goan Tian Hoa dalam bahaya, mereka berteriak-teriak aneh, empat kera itu kembali menerjang ke arah Sing Hyong tidak peduli lagi akan bahaya. Sing Hyong menyebutkan pedangnya melintang, baru saja empat ekor kera pintar itu maju, tidak menduga Sing Hyong merubah jurusnya secepat ini, tiga ekor di antaranya segera menghentikan gerakannya, tapi salah satunya terlambat, terdengar suara keras keraak, sebelah lengannya sudah dipotong oleh pedang Sing Hyong. Kera itu menjerit dan jatuh ke tanah berguling sejauh dua-tiga tombak, terus menjerit-jerit kesakitan. Wajah Goan Tian Hoa berubah hebat, dia masih ingin bertarung tapi melihat kera yang roboh itu masih menjerit-jerit, terpaksa dia menghampirinya. Begitu melihat kera itu mencucurkan darah terus, mungkin akan segera mati jika tidak segera dihentikan darahnya, maka buru-buru dia menjulurkan tangan menghentikan aliran darahnya, sambil melototi Sing Hyong berkata, kau sungguh kejam, malam ini sementara melepaskanmu, di kemudian hari aku pasti membuat perhitungan kembali dengan kau. Tidak menunggu Sing Hyong menjawab, dia berteriak ciet, suaranya sangat pilu, mengangkat kera yang terluka itu, bersama dengan tiga kera lainnya dalam sekejap sudah menghilang entah kemana. Sing Hyong tidak mengejar, dia berjalan ke samping Hokan Beng terlihat dia menggulung tubuhnya sambil gemetaran, ketika menyentuh tubuhnya, dia merasa sangat dingin, dia jadi terkejut dari di dalam hatinya berkata, dia terkena pukulan telapak tangan apa dari Goan Tian Hoa, kenapa bisa jadi begini? Walaupun ilmu silatnya sangat hebat, tapi seumur hidup dia belum pernah mengobati orang, setelah sejenak ragu-ragu. Mendadak dia teringat Huilan yang ada di sekitar sini, maka dia berteriak, nonalan, nonalan. Setelah beberapa kali berteriak, dia tidak mendengar jawaban dari Huilan, di dalam hati berpikir. Huilan tentu telah ditotop jalan darahnya oleh Hokan Beng, sebab menurut sifatnya, tidak mungkin dia tidak menjawab. Setelah berpikir begitu, lalu dia mengangkat tubuh Hokan Beng langsung berjalan menuju ke tempat tadi dia muncul. Setelah dia cukup lama berada di dalam lembah, terhadap gelapnya tempat itu metu dia sudah biasa, maka sekarang dia bisa melihat dengan jelas keadaan di sekelilingnya, begitu berjalan ke belakang pohon besar itu, terlihat tidak jauh di sebelah kiri ada satu batu cadas yang menonjol, di bawah batu itu samar-samar tampak ada sebuah gua, hatinya jadi tergerak, maka sambil membawa Hokan Beng dia berjalan ke sana. Tiba di depan mulut gua, terdengar suara riak air, di dalam hatinya berpikir, mungkin nonalan tidak ada di dalam? Dia ingin menanyakan pada Hokan Beng tapi saat ini Hokan Beng sudah pingsan, terpaksa dia berteriak lagi beberapa kali, melihat di dalam masih tidak ada orang yang menjawab, maka dia melihat-lihat lagi ke sekeliling tampak di sekitar ini. Selain gua itu, tidak ada tempat lain lagi, maka dia menaruh Hokan Beng ke bawah, lalu masuk ke dalam gua itu. Berjalan sesaat, terlihat di depan ada sinar perak berkelap-kelip, dia tahu itu adalah riak air, di dalam hatinya berpikir, aku sudah masuk ke dalam, jika di dalam ada orang, seharusnya sudah menemukannya. Baru saja berpikir begitu, mendadak di dalam kilatan riak air itu, seperti ada satu bayangan hitam, buru-buru dialari ke depan dan menjulurkan tangan menangkap bayangan itu, ternyata bayangan itu memang manusia. Orang ini setengah tubuh bawahnya berada di dalam air, setengah lagi tubuhnya di atas air, begitu Sin Hyung menyentuh orang itu, dia sadar ini adalah tubuh wanita, saat ini dan di tempat ini selain hwilan di dalam pikirannya hampir tidak ada orang lain lagi. Sin Hyung mengangkat orang itu keluar dari air, walau di dalam gua gelap, tapi dari bentuk wajahnya bisa dikenal dia adalah hwilan, maka dia menepuk jalan darah John Ma, lemas, mati rasa, tidak lama kemudian, dia melihat hwilan mulai sadar. Tidak terasa dia berteriak gembira, tapi hwilan yang baru sadar, masih mengira dipeluk oleh Ho Kuan Beng, tanpa berpikir lagi dia langsung mengangkat tangan menempelengnya. Di dalam gua sangat gelap, ditambah Sin Hyung tidak mengira hwilan setelah sadar, bisa memberi dia sebuah tempelengan, dalam keadaan tidak siap, terdengar suara paak, pipi Sin Hyung sudah terkena tempelengan keras. Sin Hyung terkejut dan berteriak, nonalan, aku ini senin Sin Hyung. Mendengar dia adalah Sin Hyung, mula-mula hwilan tertegun, akhirnya tidak bisa menahan kesedihannya, balik memeluk Sin Hyung, dengan suara gemeter berkata, Sin Hyung, benar ini kau. Kali ini, Sin Hyung kembali tidak siap, dia hampir tidak bisa bernafas, setelah menghela nafas panjang berkata, benar, aku ini senin Sin Hyung. Dia tidak mengatakan ini masih bagus, setelah mengatakannya, hwilan malah memeluknya lebih keras lagi. Sin Hyung jadi tertegun, mendadak dia seperti mencium bau harum dari rambutnya hwilan, walaupun dia tidak ada pikiran cabul, tapi dalam keadaan begini, tidak terasa pikirannya jadi tergerak. Hwilan menggoyangkan tubuhnya, berkata, margahok itu jahat sekali. Bagaimana jahatnya? Tanya Sin Hyung. Dia, dia. Tanda petik. Hwilan mengatakan beberapa kali dia, tapi dalam sesaat tidak tahu harus berkata apa. Sin Hyung dan Hwilan berdua, seumur hidupnya tidak pernah bersentuhan dengan lawan jenisnya, hati kedua orang itu masih polos suci, apa yang dipikirkan langsung dikatakan, tidak mengerti antara laki-laki dan wanita ada perbedaan, makanya Hwilan hanya bisa mengatakan beberapa kata dia saja, kata selanjutnya tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah berpikir-pikir, di dalam hati Sin Hyung samar-samar seperti mengerti, maka dengan kesalnya berkata, apakah dia bermaksud jahat? Kita sekarang cari dia. Kata-kata Sin Hyung ini keluar dari lubuk hatinya, tapi begitu terdengar di telinga Hwilan, hatinya jadi sangat senang dia hanya bersuara MMM, Sin Hyung sudah membopong dia lari keluar gua. Ternyata saat ini sudah tengah malam, bulan sudah keluar dari awan yang tebal, keadaan di lembah samar-samar bisa dilihat, kedua orang itu berlari keluar gua, terlihat Hwok An Beng menggulung tubuhnya, tergeletak di tanah sedikit pun tidak bergerak. Tadinya Sin Hyung memang akan mencari dia, tapi setelah melihat keadaannya, hatinya jadi timbul rasa tidak tega, maka dia bertanya, Nonalan, menurutmu bagaimana Kero menyembuhkan dia Hwilan mendengus dan berkata, orang macam dia biarkan saja mati, buat apa menolongnya? Sin Hyung berpikir, hatinya timbul juga rasa benci kepada Hwok An Beng tapi setelah terpikir Cui Giyok, hatinya kembali timbul rasa penyesalan, sambil menggelengkan kepala dia berkata, tidak, bagaimanapun kita tidak bisa membiarkan orang dalam kesulitan. Hwilan mencibir bibirnya dan berkata, aku tidak peduli, tampak dia masih membenci Hwok An Beng Sin Hyung tidak enak berkata lagi, tiba-tiba dia teringat dia masih memiliki Ho Siu Wah berusia ribuan tahun, di dalam hatinya berpikir, mungkin benda ini ada gunanya buat dia, berpikir sampai di sini, dia mengeluarkan kotak kecil berwarna emas itu, Hwilan yang melihat, tidak tahan jadi terkejut dan berkata, kau mau apa? Jangan melakukan hal itu. Sin Hyung tahu Ho Siu Oh adalah pusaka, di dunia tidak ada benda lain yang bisa dibandingkan dengannya, apalagi dia telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, demi pusaka di dalam kotak ini, entah berapa orang persilatan yang mati karenanya, jika untuk menolong orang lain masih bisa dimengerti, tapi menggunakan pusaka ini untuk menolong Hwok An Beng, dan Hwok An Beng malah musuh cintanya. Sin Hyung tertegun sejenak, tapi akhirnya dia memutuskan menolong orang lebih penting, maka dia tidak mau menuruti nasihat Hwilan, pelan-pelan membuka tutup kotak itu, bau harum sudah tercium. Wajah Hwilan berubah dan menyerit. Jangan, jangan, lebih baik dimakan sendiri, jangan digunakannya untuk menolongnya. Sin Hyung menghela nafas. Nonalan, kita hanya menolong dia sekali ini saja, lain kali walaupun bertemu lagi, aku tidak akan mempedulikannya, menurutmu bagaimana? Hwilan masih marah, dia mengjeleng gelengkan kepala, tidak sependapat dan berkata, kau tidak tahu hati orang ini busuk sekali, saat dia menangkap aku, pernah beberapa kali mengatakan pada aku akan membunuhmu, kau malah mau menggunakan hosyoah menolongnya, aturan apa ini? Saat Hwilan mengatakan ini, dia menampakkan perasaan sebenarnya, setelah mengatakannya dia malah hampir menangis. Sin Hyung menghela nafas, katanya, Nonalan, aku juga tahu itu Hwilan keheranan dan berkata, kau juga tahu. Aneh sekali. Kalau begitu coba kau katakan, kenapa masih mau menyelamatkan dia? Sin Hyung hanya tahu harus menolong Ho Kuan Beng, tapi jika ditanya alasannya kenapa, dia sungguh tidak tahu jawabannya, dengan lesu menundukan kepala, mengambil sedikit hosyoah, tanpa pikir lagi menyuapkannya ke mulut Ho Kuan Beng. Hwilan menjadi sangat marah, wajahnya jadi pucat, dengan keras dia menghentakan kakinya, secepat kilat berlari ke atas gunung. Sin Hyung masih mengeraskan hati, setelah menyuapkan hosyoah ke mulut Ho Kuan Beng, lalu mencari air bersih dan diberikan padanya, setelah merasa cukup, dia baru mengejar Hwilan keluar. Sekarang dia sepertinya merasa punya hutang pada Hwilan. bagaimanapun harus mengejar dia. Di sepanjang jalan dia terus berpikir, Hwilan pasti kembali lagi ke penginapan, maka laksana sebuah meteor dia berlari menyusul. Sekarang sudah tengah malam, di sekeliling sangat sepi, tidak lama mengejar, benar saja dia melihat tubuh Hwilan yang langsing sedang berjalan sendirian di depan, buru-buru dia berteriak. Nonalan tunggu. Tidak berteriak masih bagus, setelah berteriak Hwilan malah mempercepat larinya. Sin Hyong tidak mau menyerah, dia segera mengambil nefas, dengan lima enam kali loncatan, dia sudah berhasil mengejar Hwilan dan berkata lagi, Nonalan, tolong kau dengarkan aku dulu. Hwilan masih tidak mau peduli, saat Sin Hyong berhenti, dia sudah lari lagi sejauh lima enam tombak. Sin Hyong sudah menetapkan hati, dia tidak akan berhenti sebelum berhasil, tubuhnya berkelebat dalam sekejap sudah. Titik mengejar kembali Hwilan dan berdiri di tengah jalan berkata, Nonalan, apakah kau bisa mendengarkan penjelasanku dulu? Hwilan diam tidak menjawab, dia melangkah ke sisi jalan, Sin Hyong pun melangkah ke sisi jalan, Hwilan ke kiri, dia juga ke kiri, Hwilan melotot dengan marah berkata, Mau apa kau? Aku hanya ingin menjelaskan, setelah aku menjelaskan, kau mau jalan lagi juga tidak apa-apa. Aku tidak mau dengar benarkah kata Sin Hyong tertegun. Hwilan melihat ketika Sin Hyong mengatakan ini, wajahnya samar-samar ada ekspresi sedih, dia jadi tertegun dan bertanya, Kau sudah menolongnya, kenapa harus menjelaskan padaku? Sin Hyong menggelengkan kepala. Aku bukan mau menjelaskan, Nona, selanjutnya aku tidak berhutang apa-apa lagi pada dia. Jelas di dalam kata-katanya mengandung arti yang dalam, Hwilan bertanya, Apa arti kata-katamu? Dengan lemas dan tubuh bergetar, Sin Hyong lalu menceritakan keadaan dirinya 10 tahun yang lalu, dan di kemudian hari apa yang terjadi setelah kembali ke rumah San Chui Giok, lalu Chui Giok dalam keadaan bagaimana meninggalkan rumahnya, terakhir dia berkata lagi, Saat ini ilmu silat Hokan Beng sudah maju pesat, setelah aku menyelamatkannya, dia bisa pergi menolong San Chui Giok, sedangkan diriku, tugas dari guruku masih belum selesai, walaupun aku berniat pergi ke Ngo Tihong, tapi saat ini mungkin tidak sempat, mengenai bagaimana dia setelah sembuh menghadapi aku, itu urusan dia sendiri? Entah kenapa setelah mendengar cerita Sin Hyong, kedua metu Hwilan berlinang air mata, lalu berteriak. Hyong ko dia langsung memeluk. Sin Hyong tidak menghindar, dia membiarkan Hwilan sepuasnya menyandar di dadanya, kedua matanya bengong memandang jauh, hati dia seperti merasakan semacam perasaan idah. Sepanjang hidupnya, saat dia masih kecil, sudah mengalami berbagai penghinaan, hatinya selalu merasakan semacam kekosongan, setelah turun gunung, dia kembali memaksa menekan sifatnya yang bebas, terhadap siapapun dia menampakkan wajah yang dingin, tapi hatinya sebenarnya sangat hangat. Sekarang, Hwilan sudah mengerti dirinya, dengan pelan dia berkata, Hyong ko, aku rela menemanimu mengunjungi seluruh pelosok dunia. Hati Sin Hyong tergerak, lalu berkata, kau jangan berkata bodoh, jika ayahmu tahu, dia tidak akan mengizinkanmu. Hwilan mengangkat kepalanya dan bertanya, kenapa? Sin Hyong menundukan kepala, melihat air matanya masih belum kering, otaknya tiba-tiba berkelebat satu pikiran aneh, tanyanya. Bukankah karena kasihan padaku, jadi kau rela ikut dengan Kuhwilan menggelengkan kepala? Tidak peduli kau mau bilang apa, aku tetap akan ikut denganmu. Sin Hyong sangat terharu, baru saja mau bicara, mendadak terdengar seseorang berkata, hem, hem, sangguh menggelikan. Dua orang yang sedang dimabuk cinta itu, tidak menduga di belakangnya ada orang begitu mendengar suara ini, ternyata dia adalah Hokan Beng yang baru saja ditolong Sin Hyong. Hwilan mendadak meloncat dengan marah berkata, mau apa kau ikut kesini? Hokan Beng tertawa dingin. Kau bisa ikut dia, apakah aku tidak boleh mengikutinya? Walaupun Hokan Beng dalam keadaan setengah pingsan, tapi pembicaraan kedua orang ini dia dapat mendengarnya jelas, dia berpikir, ternyata Senin Sin Hyong masih memiliki sebuah pusaka yang sulit didapat, jika dia mendengar kata-kata hwilan, benar-benar memakan semua hosyo-oh itu, mungkin ilmu silatku seumur hidup tidak akan bisa mengejarnya. Setelah dia sadar, dia segera mengejar, ketika dia meloncat-loncat, dia merasakan gerakannya semakin lincah dan ringan, sehingga bertambah keinginan merebut hosyo-oh yang berusia ribuan tahun itu dari tangan Sin Hyong. Tapi dia sadar, walaupun ilmu silatnya sekarang sudah maju pesat, jika ingin mengalahkan Sin Hyong, bukan satu hal yang mudah, maka dia terpaksa menggunakan siasat. Sin Hyong masih belum sadar, ketika melihat Hokan Beng mengikutinya, maka dia berkata, Ho Heng, bagaimana keadaanmu sekarang? Hokan Beng pura-pura tidak tahu dia memiliki hosyo-oh, setelah tersenyum dia berkata, Terima kasih Senin Tai Hiap, aku sekarang sudah baik. Baguslah, tapi aku ada satu hal yang harus ku beritahukan padamu, yaitu masalah nonasan, jika saudara Ho sempat, pergilah ke Nggo Ki Hong. Setelah berkata, lalu mau pergi bersama dengan Hwilan. Mana mungkin Hokan Beng membiarkan Sin Hyong pergi begitu saja, buru-buru dia berkata, Senin Tai Hiap tunggu, aku masih ada yang perkataan yang ingin ku sampaikan. Sin Hyong terpaksa menghentikan langkah dan tanya, Saudara Ho masih ada apalagi otak Hokan Beng berputar katanya. Saudara Senin tadi mengatakan Apang Go Ki Hang dan Go Ki Tian Chun, aku sedikit pun tidak tahu, Apakah Saudara Senin bisa menerangkannya? Hwilan melihat saat dia berkata, bola matanya berputar-putar, dia sadar ada udang di balik batu, dia segera berkata, Hwilang Ko jangan sampai tertipu olehnya, orang ini sedang bersiasat. Sambil tertawa Sin Hyong berkata, Go Ki Tian Chun namanya Tong Hong Ki, Saudara Ho murid dari Perguruan ternama beraliran lurus, kenapa bisa tidak tahu Hokan Beng berpura-pura katanya. Ternyata dia, wajahnya tampak seperti terkejut, pura-pura terkejut mendengar nama besar Go Ki Tian Chun, sebenarnya dengan ilmu silatnya sekarang, walau Tong Hong Ki dia tidak merasa takut. Hwilan tertawa dan berkata, bagaimana? Dia kan sudah tahu, hem-hem sudah tahu masih berpura-pura bertanya, mana mungkin niatnya baik. Terhadap Hokan Beng bisa dikatakan Hwilan sama sekali tidak percaya, walaupun Sin Hyong tadi pernah mengatakan selanjutnya tidak akan mempedulikan Hokan Beng lagi, tapi dia bersifat sungkan, setelah bertemu lagi, dia malah merasa tidak enak. Hokan Beng melangkah dua langkah dan berkata, Saudara Senin, kita harus mempertegas, Cui Giok hilang karnamu, tentu saja kau harus mencarinya kembali, jika Saudara Senin merasa kurang tenaga, dan memerlukan bantuanku, tentu saja dengan senang hati aku akan membantunya. Sin Hyong tertegun, kata-kata Hokan Beng walaupun sangat licik, tapi itu pun kenyataan, setelah berpikir-pikir dia berkata, Terima kasih atas bantuannya, jika Saudara Ho tidak mau mencarinya, nanti setengah tahun kemudian aku akan mengantarnya ke Hoasan. Setelah berkata begitu, dia langsung pergi bersama dengan Hwilan. Hokan Beng menatap bayangan belakang Sin Hyong dengan Hwilan, rasa irinya timbul lagi, di dalam hatinya berpikir, Kalian sungguh enak sekali, hem-hem lihat saja, setelah ku buat kacau, nanti kalian bisa apa padaku? Terhadap Sin Hyong, sekarang dia sudah tidak ada apa-apa lagi, menunggu kedua orang itu pergi jauh, diam-diam dia mengikutinya dari belakang. Sebenarnya hati Hokan Beng tadinya sangat pulos, karena selama setengah tahun terakhir ini, dia telah mendapatkan Hyang Leong pitu itu, lalu pontang-panting ingin bersembunyi, menghindar dari incaran orang, maka telah menghabiskan pikirannya, ditambah mendapat rangsangan dari Sin Hyong dan Hwilan, sifatnya pelan-pelan jadi berubah, dengan tidak sadar dia sudah menjadi orang licik. Keesokan hari, Sin Hyong dan Hwilan sudah meninggalkan Po Chiatian, tujuan Sin Hyong sekarang hanya berniat mencari Tian Ho Tiao Wess Owe dan Gow Ki Tian Chun berdua, menurut perkiraannya, dua orang ini pernah menampakkan diri di daerah Hopak, walaupun sekarang mungkin sudah pergi, tapi mungkin perginya tidak jauh. Kedua orang itu pelan-pelan memacu kudanya di jalan raya, karena di sekitarnya adalah pegunungan, paling biasa digunakan oleh orang-orang dunia persilatan, maka kedua orang itu sambil berjalan sambil mengawasi sekelilingnya. Tapi walaupun kedua orang ini sudah berjalan 2-3 hari, di sepanjang jalan masih belum menemukan apa-apa, sampai akhirnya mereka sudah hampir keluar dari daerah Hopak. Tiba-tiba hati Sin Hyong tergerak dan bertanya, kalau pergi ke Gowdi kira-kira masih berapa jauh Hwilan menggelengkan kepala. Aku belum pernah pergi ke Sucuan, kita berjalan saja pelan-pelan lihat apa yang nanti terjadi. Sin Hyong berpikir-pikir dalam hatinya, jika ingin menemukan Tianho Tiao Wesso dan Gowki Tian Chun, mungkin hanya bisa dengan keberuntungan saja, sekarang sudah tiba di daerah Sucuan, lebih baik aku bereskan saja salah satu keinginan guru yang ditugaskan padaku. Tanpa terasa dia menganggukan kepala, baru saja akan memacu kudanya, mendadak dari belakang terdengar derap kaki kuda yang cepat sekali. Hwilan memalingkan kepala ke belakang, tidak tahan dia terkejut dan berkata, Hiong Kho, kau lihat orang ini bukankah dia Hwokan Beng? Sin Hyong melihat orang ini memakai baju putih, kudanya seekor kuda putih, pedang panjang diselipkan di punggungnya, sambil memacu kudanya kelihatan gagah sekali. Sin Hyong menganggukan kepala dan berkata, memang dia. Ketika dia berkata, Hwokan Beng sudah tiba di depannya, dia teriak. Saudara Senin, kita sungguh berjodoh, tidak diduga bisa bertemu di sini. Sin Hyong bersuara em-em-em dan berkata, entah saudara Ho saat ini mau pergi kemana Maitu Hwokan Beng berputar sekali, berkata, aku mendengar sebuah kabar, jadi sedang mencari Senin Tai Hiap, tidak diduga bertemu di sini. Hwilan mendengus dan berkata, kau mendapat kabar bagus apa, hingga mau mencari kami? Dengan kesal Hwokan Beng melihat Hwilan sekali, lalu berkata dingin. Bukankah saudara Senin mau mencari Ngo Ki Tian Chun? Yang ingin aku kabarkan justru orang ini? Sin Hyong jadi bersemangat kembali tanyanya, di mana saudara Ho bertemu dengan dia? Hwokan Beng bertingkah misterius berkata, saudara Senin mengatakan dia menawan Cui Giok, tapi saat aku bertemu dengan dia, dia hanya seorang diri. Sin Hyong memalingkan kepala melihat Hwilan, Hwilan yang pintar, di dalam hati timbul curiga lalu bertanya, kau katakan dulu di mana bertemu dengan dia? Diam-diam Hwokan Beng menghela nafas, di dalam hatinya berkata, kau sungguh pintar, tunggu setelah aku membereskan Senin Sin Hyong baru kau tahu rasa, saat itu dia pura-pura tertawa dan berkata, percaya atau tidak terserah kalian, mungkin dia sekarang sudah pergi ke Ngo Ki San. Pikiran Sin Hyong hanya ingin menolong orang, tanpa pikir panjang berkata, bagus sekali kalau begitu, Ngo Ki San tidak jauh dari sini, jika sekarang kita mengejarnya masih keburu. Hwilan tertawa dingin dan berkata, Hyong Ko, jangan termakan siasat orang licik. Wajah Hwokan Beng berubah dengan marah berkata, kau bicara sembarangan saja, tolong tanya siapa orang yang licik. Hwilan tidak mau mengalah dia mendengus dan berkata, di dalam hati kau mengerti sendiri. Hwokan Beng naik pitam, SSST dia mencabut pedangnya dan berkata, jika kau masih sembarangan bicara, maka aku tidak akan sungkan lagi. Bagaimana Hwilan bisa takut padanya, baru saja mau membalas, Sin Hyong khawatir jika begini terus akan membuang waktu, maka dia cepat-cepat berkata, kalian berdua jangan bicara lagi, jika saudara Ho sudah tahu Ngo Ki Tian Chun pergi, Ngo Ki San, maka silahkan saudara Ho membawa jalan, bagaimanapun kita harus menolong Cui Giok kembali. Wajah Hwokan Beng tampak tertawa senang dan berkata, ini baru kata-kata yang pantas. Setelah berkata dia membalikan kodanya dan dipacu menuju ke Provinsi Su Chuan. Sekarang Hwilan sedang jatuh cinta pada Sin Hyong, dia tahu perjalanan ini sangat berbahaya, tapi dia tidak tega menentang keinginan Sin Hyong, maka dengan pelan berkata, Hyong ke, aku lihat sorot metu orang ini tidak benar, jika tetap mau pergi, kita harus sangat waspada. Dengan sangat berterima kasih Sin Hyong melihatnya, katanya, adik klan kau tenang saja, aku akan waspada. Sesudah kata-kata ini keluar, hati Hwilan merasa melayang, selama dia berjalan dengan Sin Hyong, baru pertama kalinya Sin Hyong memanggil dia adik klan, dia merasa hatinya manis sekali, hampir melupakan apa yang dinamakan bahaya. Tidak lama setelah Hwokan Beng pergi, Sin Hyong dan Hwilan pun mengikutinya dari belakang. Jarak Ngokisan hanya retam 70 li saja, ketiga orang itu memacu kudanya dengan cepat, ketika matahari terbenam mereka sudah tiba di Kabupaten Ngokisan, Hwokan Beng menghentikan kudanya dan berkata, kita jangan masuk ke dalam kota, langsung saja naik ke atas puncak gunung. Tentu saja Sin Hyong setuju, melewati sudut benteng kota, di depan sudah samar-samar terlihat sinar lampu berwarna kuning padam, kiranya itu adalah rumah-rumah penduduk di bawah gunung, ketiga orang itu beristirahat sebentar, menitipkan kudanya pada satu keluarga Bukuni, lalu naik gunung menelusuri jalan. 12 Bukit Ngokisan adalah daerah berbahaya yang ternama, di atas bukit tebingnya tinggi-tinggi dan penuh oleh batu-batu yang bentuknya aneh-aneh. Hwokan Beng dulu pernah berkunjung ke sini mengikuti gurunya Hoa San Tai Hiap, makanya dia sangat hafal jalan-jalannya. Sambil berjalan cepat Hwokan Beng memutar letaknya, dia ingin sekali membunuh Sin Hyong, tapi tidak mau kehilangan Ho Siuoh berusia ribuan tahun yang dimiliki Sin Hyong. Maka dia terus memikirkan satu keruk yang bagus. Ketiga orang itu berlari sejenak, sesudah hampir melewati tengah gunung, terlihat di bawah kaki adalah sungai yang cuyang seperti ular naga, Sin Hyong menghentikan langkah dan bertanya. Saudara Ho, Gokisan demikian besar, kemana kita harus berjalan, baru bisa bertemu dengan Gokitian Chun. Hwokan Beng sedang membelakangi Sin Hyong, kedua matanya pura-pura melihat ke atas puncak, wajahnya samar-samar tanpa hawa membunuh, sebenarnya dia sedang membawa Sin Hyong ke tepi jurang di sisi sungai, yaitu ingin mengambil kesempatan saat Sin Hyong tidak bersiaga, lalu mendorongnya jatuh ke dalam sungai, tapi jika dia bertindak begini, Ho Siuoh yang berusia ribuan tahun itu pun akan jatuh ke sungai bersama Sin Hyong. Otaknya berputar cepat, ketika hatinya sedang tidak risau, mendadak di atas puncak terlihat satu bayangan orang yang bergerak sangat cepat. Munculnya orang ini sangat mendadak, sampai Hwokan Beng sendiri pun tidak tahu siapa dia, ternyata saat ini Hwilan pun sudah melihatnya, buru-buru dia menarik Sin Hyong sambil terkejut berkata, Hyong ke, di puncak ada orang. Sin Hyong sedang memperhatikan sungai, setelah mendengar ini dia langsung melihat ke atas, bayangan orang itu tepat berkelebat menghilang. Hwokan Beng mengambil kesempatan ini untuk mengelak dan berkata, dia benar atau bukan belum bisa dipastikan, kita ke puncak saja untuk melihatnya. Setelah itu dia langsung mendahului berlari, Sin Hyong dan Hwilan mengikutinya naik ke puncak. Gerakan ketiga orang ini cepat sekali, sebentar saja sudah sampai di puncak gunung, tapi di sana tidak terlihat siapanya, Hwokan Beng yang berniat buruk, tidak ingin Sin Hyong menemukan orang itu, supaya dia bisa mengambil kesempatan menyerangnya. Tadinya Hwilan masih bercuriga pada Hwokan Beng, saat melihat di puncak muncul seseorang, tidak tahan hatinya jadi tegang, di dalam hatinya berpikir jika Sin Hyong menemukan Mgoki Tian Chun, dengan ilmu silatnya digabungkan dengan Hwokan Beng, bisa saja merebut kembali Cui Giok, tapi jika saat itu Cui Giok tidak menginginkan Hwokan Beng, malah ingin bersama dengan Sin Hyong, dia harus bagaimana? Hati wanita semuanya sempit, tidak terkecuali Hwilan, tujuan dia berbeda dengan Hwokan Beng, tapi dalam kera berpikir, saat ini pun tidak menginginkan Sin Hyong menemukan orang itu. Sin Hyong berputar dua putaran dan berkata, orang ini ilmu silatnya cukup tinggi, menurut pandanganku, kebanyakan dia adalah Goki Tian Chun. Hati Hwokan Beng jadi tegang, tapi dia masih berpura-pura dan berkata, perkataan saudara Senin mungkin saja, tapi bagaimana kita bisa menemukan dia? Sing Hyong melangkah dua langkah ke depan, melihat di depan ada setumpukan batu aneh, bayangannya di bawah sinar bulan, tampak dingin mengerikan. Sing Hyong melihat sekali dan berkata, kita coba ke depan melihatnya. Setelah berkata, dia mencabut Kim Kau Po Kiam, selangkah demi selangkah maju ke depan. Ketiga orang itu pelan-pelan berjalan, kedua metu Hwokan Beng terus memperhatikan keadaan sekeliling, mendadak telinga dia terdengar satu suara aneh di sebelah kanan, harinya tergerak dan berteriak. Saudara Senin perlahan saja, biar aku ke sana melihat-lihat. Dia berniat buruk, pergi ke sana mencari tempat bagus untuk menyerang, hatinya berpikir. Aku sudah menghabiskan waktu sebanyak ini, jika terus begini, kesempatannya akan hilang. Maka dia sudah lari ke sana tidak menunggu jawaban dari Sing Hyong. Sing Hyong dan Hwilan masih mengira dia benar-benar ke sana untuk melihat-lihat keadaan, kedua orang itu menghentikan langkahnya, siapa tahu setelah menunggu sesaat, Hwokan Beng masih belum kembali. Sing Hyong jadi mengkhawatirkannya dan berkata, apakah dia sudah menemukan Goki Tian Chun, mungkin saja mereka sedang bertarung. Hwilan menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Entah apa sebabnya? Terhadap Hwokan Beng Hwilan selalu tidak bisa percaya 100%, sekarang dia sudah bisa melihat jelas, Sing Hyong sangat jujur, tapi Hwokan Beng penuh kelicikan, makanya dia sangat mengkhawatirkan Sing Hyong. Sing Hyong tidak bicara, menunggu lagi sesaat, tapi Hwokan Beng masih tidak muncul, maka dia berkata lagi. Mungkin dia sudah mengalami hal yang tidak diinginkan, kau tunggu di sini, biar aku pergi ke sana melihatnya. Aku juga ikut kata Hwilan cemas. Sing Hyong dengan lembut memandang dia dan berkata, Adik Lan, kau jangan menempuh bahaya, ada aku sudah cukup. Bagaimana Hwilan bisa tenang dia tahu Sing Hyong melakukan ini karena mau melindungi dirinya tapi dia tidak bisa membiarkan Sing Hyong menempuh bahaya sendirian. Saat itu berkata, Tidak apa, aku bisa melindungi diri sendiri. Setelah berkata, sepasang matanya melihat Sing Hyong dengan penuh cinta, Sing Hyong hanya merasa hatinya melayang, sesaat tidak tega menolaknya, maka menganggukan kepala, bersama Hwilan pergi ke sana. Batu-batu di sini selain tinggi juga besar-besar, puncak yang hijau bisa terlihat dari kejauhan, saat ini malam sudah larut, kadang-kadang masih terdengar suara pekikan kera. Kedua orang itu menembus beberapa tumpukan batu, mendadak di depan mati adalah lapangan luas ke bawah, Sing Hyong menghentikan langkahnya, berkata, Adik Lan hati-hati, kau ikut di belakangku. Hwilan menyahut sekali, mengikuti Sing Hyong dari belakang, sepasang matu hitam yang besar dibuka lebar-lebar, dalam hatinya berpikir, Tidak peduli Ngo Ki Tian Chun atau Ho Ko An Beng, siapa saja dari mereka asal menyerang Sing Hyong, aku pun akan pertama menyerangnya. Keadaan lapangan ini juga aneh, semakin kedua orang itu turun. Terasa jalannya berliku-liku, walaupun di langit ada sinar bulan yang tipis, tapi keadaan di depan matu cukup gelap. Hwilan menghela nafas panjang, katanya. Hyong kau hati-hati, aku lihat di sini sedikit aneh. Sing Hyong tidak menjawab, tapi tangannya lebih erat memegang pedang pusakannya, berjalan tidak jauh, lapangannya mendadak jadi datar, di depan ada sebuah hutan, sinar bulan dengan susah payah menembus ke bawah, angin bertiup lemah, di dalam hutan terdengar suara daun pohon ditiup angin, Hwilan berkata lirih. Tempat ini angker sekali, jika ada orang pasti bukan orang baik-baik. Perkataannya belum selesai, tiba-tiba terdengar suara jeritan mengerikan yang tajam sekali di belakang hutan. Sin Hyong tergetar dan berteriak. Ini suaranya Saudara Ho, kita segera ke sana. Dia membalikan tangan menarik Hwilan, sambil berteriak lari. Dua bayangan orang itu melesat ke dalam hutan. Gerakan mereka cukup cepat, tapi setelah tiba di dalam hutan dan melihat, di sekeliling tempat itu, setengah bayangan orang pun tidak ada. Setelah Sin Hyong melihat-lihat, dia berkata, heran, kenapa tidak terlihat satu orang pun? Mendengar suara tadi, sepertinya berasal dari tempat ini, hem-hem, sungguh ajaib sekali. Walaupun kedua orang itu sedang berbicara, tapi kakinya tetap berjalan ke sana kemari, Hwilan menggetarkan pedangnya, membuat ujung pedangnya mengeluarkan bunga pedang tiba-tiba di tanah tampak ada jejak kaki. Sin Hyong yang ikut melihat langsung berteriak. Di depan, cepat ke sana. Hati Hwilan selalu tidak bisa tenang, tapi dia saat ini dia tidak enak memberitahukan pada Sin Hyong, dia khawatir membuyarkan konsentrasinya. Sekarang kedua orang ini sudah keluar dari hutan, terlihat di belakang hutan ada parit yang dangkal, Sin Hyong melihat-lihat, lalu dengan Hwilan berjalan menelusuri parit, berjalan sesaat, mendadak parit itu jadi melebar, Sin Hyong bersuara iih dan berkata, suara airnya begitu besar, kenapa kita tadi tidak mendengarnya? Hwilan melihat ke belakang, lalu menunjuk dengan tangan dan berkata, Hwilan, kau lihat, kita sudah belok dari sudut gunung, tentu saja tidak bisa mendengarnya. Sekarang Sin Hyong pun merasakan ada sesuatu yang ganjil, sebab mereka tadi mendengar suara jeritan dari Hokan Beng, dan suaranya datang dari belakang hutan, tapi sekarang bukan saja mereka sudah melewati hutan, malah sudah belok dari sudut gunung, tapi satu bayangan orang pun tidak terlihat, bagaimana tidak membuat orang jadi keheranan? Sin Hyong mengerutkan alis, nada bicaranya seperti pada dirinya saja, katanya. Coba kita jalan lagi ke depan, pasti menemukan salah satu dari dua orang itu. Dua orang yang diakatakan itu, tentu saja ditujukan pada Hokan Beng dan bayangan hitam yang tapi sekelebat menghilang, hanya langit yang tahu, bagaimana dia bisa memastikan bayangan hitam itu adalah Goki Tian Chun. Semakin ke atas gunung, airnya semakin besar, keadaan yang tidak normal ini sangat mengherankan mereka, sesudah lewat. Hampir dua jam, kedua orang sudah merasa tidak sabar lagi, tapi di depan mat mendada ada satu danau. Walaupun danau ini tidak besar, tapi percikan air yang diterjang oleh air terjun itu, di malam hari pemandangannya sangat indah. Sin Hyong tidak tahan merasa kagum, berkata, sungguh tempat yang bagus sekali. Mendengar ini, Huilan, tidak tahan tertawa dan berkata, kau masih bisa menikmati pemandangan ini. Baru saja dia selesai bicara, mendadak dari balik air terjun terdengar suara rintihan, Kedua orang jadi terkejut, Sin Hyong berteriak. Saudara Ho, Saudara Ho. Dia berteriak beberapa kali, tapi kembali tidak ada yang menjawab. Huilan menarik dia dan berteriak. Hyong ko jangan ke sana. Sin Hyong tidak peduli, ternyata dia seperti mendengar suara Hot Kuan Beng. Jika Hot Kuan Beng terluka, menurut sifatnya, walau di sana sarang singa, dia tetap harus menyelidikinya. Di balik air terjun setelah terdengar sekali teriakan, lama sekali tidak ada teriakan lagi, Sin Hyong merapihkan bajunya dan berkata pada Huilan, Adik lan kau tunggu di sini, aku ke sana sebentar saja. Huilan terkejut sekali dan berkata, bagaimana bisa kau pergi seorang diri walaupun Huilan sangat khawatir, tapi dia sekarang sudah tahu sifat Sin Hyong tahu tidak bisa mencegahnya, terpaksa dia memperingatinya. Kau harus berhati-hati sekali, jika tidak ada apa-apa. Cepat kembali lagi. Sin Hyong menganggukan kepala, lalu mengambil nafas, tubuhnya meloncat ke atas masuk ke balik air terjun itu. Di balik air terjun itu apakah ada tempat untuk berpijak? Dia tidak mempedulikannya, saat tubuhnya meloncat ke atas, Kim Kau Pokiam sudah disabatkan tiga kali, dalam melihat dia pikir, jika di dalam tidak ada tempat untuk berpijak kaki, asalkan dia meminjam sedikit tenaga ujung pedang, bagaimanapun tidak akan tenggelam. Tapi baru saja dia menembus air terjun, mendadak dia merasa dari depan ada angin dasyat datang menyerang, dia tahu di dalam pasti ada orang bersembunyi, sambil menggunakan pedangnya dia masih bisa membelokkan angin serangan itu di udara. Orang yang di dalam gua itu terkejut, tidak menduga di udara Sin Hyong masih mampu meloloskan dirinya, mengambil kesempatan sebelum Sin Hyong turun ke bawah, dia secepat kilat sudah melesat ke dalam. Sin Hyong turun di depan mulut gua tanpa basah sedikitpun, tapi dia tidak mempedulinya, dia tidak tahu siapa yang sembunyi di dalam gua ini, saat itu dengan ada dalam dia berkata, siapa yang ada di dalam, aku Senin Sin Hyong mau masuk. Setelah berkata, tangan kanannya menghunus pedang, telapak tangan kiri melindungi dada, langsung menerjang masuk. Ketika dia menghentikan langkahnya, terlihat keadaan di dalam gua berbeda sekali dengan di luar gua, di dalam gua selain kering sekali, juga seperti ada orang yang tinggal di sini. Dia sudah masuk ke dalam sarang singa, tentu saja harus hati-hati sekali, pelan-pelan maju ke depan, berjalan tidak jauh, mendadak terlihat di depan sinar bulan menembus, dia berpikir, tempat ini aneh sekali, tapi tidak tahu siapa orangnya yang tinggal di sini. Sin Hyong berjalan ke depan, mendadak terlihat di sebelah kanan ada satu pintu batu, maka dia berjalan ke sana. Siapa duga, setelah dekat dia melihat di dalam ada tiga kamar yang berhubungan, yang paling mengejutkan dia adalah di kamar paling belakang bertumpuk tidak kurang ribuan liang emas, Sin Hyong yang melihat jadi terkejut sampai benong. Melihat keadaannya, gua batu bertirai air terjun ini adalah tempat penyimpanan barang jarahan seorang perambok besar, tapi tadi ada orang yang diam-diam menyerang dirinya, apakah dia pemilik gua ini? Dia teringat suara rintihan di luar gua tadi, suara itu jelas adalah suaranya Hokan Beng, dia tidak mungkin salah dengar. Setelah berpikir, dia tidak mau masuk ke dalam kamar itu, supaya tidak dituduh orang mencuri barang lalu melangkahkan kakinya jalan ke depan. Berjalan sampai di kamar paling belakang, dia sudah sampai ke ujung gua, jika maju lagi ke depan kelihatannya tidak ada jalan keluar, Sin Hyong mengikuti sinar bulan melihat ke atas, terlihat di atas ada saru lubang kecil, sinar bulan yang tipis itu tembus dari lubang itu. Dia masih menduga-duga, gua ini tidak luas, selain rumah batu itu, tidak ada tempat lain untuk bersembunyi, jika di dalam gua ada orang, orang itu pasti bersembunyi di salah satu dari tiga kamar itu. Berpikir sampai di sini, Sin Hyong berjalan balik ke asalnya, dia sengaja melangkah dengan keras, sampai di pintu kamar, berpikir juga tidak, langsung masuk ke dalam. Masuk ke kamar pertama, kedua, di dalam tidak ada orang, saat dia masuk ke kamar ketiga, buum di belakangnya jatuh sebuah batu besar, tepat menutupi pintu kamar. Sin Hyong terkejut, dia menyapu ke belakang, tapi batunya sekeras baja, terdengar paak di atas pintu batu berjatuhan debu batu, tubuh dia malah terpental ke belakang selangkah oleh tenaga balik. Dia menghela nafas dingin, di dalam hatinya berpikir, aku tidak mendengar nasihat huilan, akhirnya terjebak oleh siasat licik orang. Ketika berpikir, mendadak dari luar terdengar tawa dingin dan berkata, Saudara Senin, kenapa kau lari ke dalam? Mendengar suaranya, ternyata adalah Hokan Beng, sekarang dia sudah mengerti semuanya, suara jeritan mengerikan, suara rintihan itu, kelihatannya itu sengaja dilakukan, supaya dapat memancing dirinya masuk ke sini, tidak disangka sesudah memperlakukan dia begitu baiknya, Hokan Beng masih menggunakan siasat menghadapi dirinya, hati orang sungguh sulit ditebak. Berpikir sampai di sini, dia menghela nafas, berkata, Saudara Ho, aku sungguh kagum padamu telah menghabiskan seluruh kepintarannya, saat ini kau menahan aku di dalam sini, apakah hanya karena masalah Cui Gio? Hokan Beng tertawa dan berkata, ini hanya salah satu sebab. Sing Hyong merasa tidak mengerti dan berkata, kalau begitu mohon beritahukan sebab kedua Hokan Beng terhenti sejenak lalu berkata, beberapa hari lalu, aku telah terkena pukulan Im Hang Chiang, telapak tangan dingin, nyagoan Tian Hoa, coba katakan, saudara Senin menggunakan apa menyembuhkan aku? Tidak menunggu Hokan Beng menyelaskan selanjutnya, Sing Hyong sudah dapat menerka apa sebab keduanya, di dalam hati berpikir, dulu Hokan Beng orangnya cukup baik, kenapa dalam waktu singkat bisa berubah jadi begini? Walaupun Sing Hyong membenci dia, tapi di dalam hatinya, sangat menyayangkan dia berlaku ke jalan yang salah. Hokan Beng menjaga di luar, melihat Sing Hyong tidak bicara, dengan dingin berkata, Saudara Senin kalau mau berpikir dulu juga bagus, aku harus membereskan dulu wanita hina itu baru kesini lagi. Setelah berkata begitu dia berjalan keluar, Sing Hyong jadi sangat gelisah, sekuatnya dia memukul pintu batu itu, tapi sampai lengannya sakit, tetap saja tidak berguna, maka dia berjalan mengelilingi kamar itu dua putaran, terpikir dia sendiri di dalam tidak masalah, tapi kuilan bukanlah lawannya Hokan Beng? Berpikir sampai di sini, hatinya cuma bisa semakin gelisah. Hari sudah terang Hokan Beng masih belum kembali, di dalam hatinya berpikir orang ini banyak siasat licik, huilan seorang diri di luar, mungkin sekarang sudah dibunuhnya? Dia berpikir ke sana kemari tanpa ada hasil, di dalam hati sudah ada satu keputusan, yaitu tidak peduli menggunakan care apapun, dia tidak boleh menyerahkan hosyo itu pada dia. Tengah hari juga sudah lewat, malam sudah tiba, tetap saja belum mendengar ada derap kaki Hokan Beng, merasa gelisah saja juga tidak ada gunanya, Sing Hyong sekalian saja duduk bersila, berusaha memikirkan care meloloskan diri. Tapi begitu dia bersila langsung terasa perutnya kosong, dia sadar sudah seharian dia tidak makan, hatinya berpikir, dalam gua ini sulit mendapat makanan, tampaknya dia akan mati kelaparan. Setelah berpikir lagi sesaat, dia merasa perutnya semakin melilit, walau memaksa menahannya, tapi perut lapar tidak bisa dibandingkan dengan hal lain, semakin dipikir semakin lapar saja, dalam keadaan perut lapar dia berjalan berputar-putar di dalam kamar. Dalam keadaan sulit menahannya, tiba-tiba Sing Hyong terpikir hosyo, tapi saat keinginannya tergerak, kembali menggeleng. Gelengkan kepala. Tidak boleh, tidak boleh, bagaimana bisa aku menggunakan pusaka yang sulit didapat ini untuk mengisi perut? Tapi, semakin mau menahannya, rasa laparnya semakin lihai, dengan susah payah dia menahan sampai hari kedua, akhirnya dia sudah tidak bisa menahannya lagi, dengan sendirinya dia mengeluarkan kotak kecil warna emas itu, saat dia melihatnya, kembali memaksakan diri memasukkan kembali ke dalam baju. Hari kedua sudah lewat, Sing Hyong merasa kepala berputar-putar, metu berkunang-kunang, di dalam hatinya berpikir jika begini terus, menunggu sampai dirinya lemas tidak bertenaga, Hock'an Beng bisa diam-diam datang dan dirinya tidak ada tenaga melawannya, bukankah Hock'an Beng bisa dengan mudah merebut hosyo ini? Berpikir sampai di sini, hatinya jadi tergetar keras, kembali dia mengeluarkan kota kecil itu, menatap lama sekali, tapi dia masih tidak berani menggunakannya. Hari ketiga bukung, bukan saja laparnya amat menyiksa, dia juga merasa sangat haos, di dalam hatinya berpikir. Aku dikurung di dalam gua ini, tidak apa mati kelaparan, tapi perintah guru masih belum selesai, walaupun mati juga tidak bisa mempertanggungjawabkan pada guru di akhirat. Akhirnya dia tidak ragu-ragu lagi, dia mengambil sebagian hosyo-oh, dengan dekat memasukkan ke dalam mulutnya. Hosyo-oh yang berusia ribuan tahun sungguh hebat khasiatnya, baru saja masuk ke dalam perut, Sin Hyong langsung merasakan ada arus hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, rasa khasnya langsung menghilang, buru-buru dia bersemedi untuk melancarkan peredarannya, saat ini dia merasa hawa murninya bergolak, tenaga dalamnya terasa bergolak, semangatnya sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada hari-hari biasanya. Dia segera mencoba kekuatannya, dengan hebat menghantam menggunakan telapak tangannya, terdengar suara keras buum. Batu besar yang beratnya ada ribuan kati itu, telah bergeser sedikit. Melihat itu, Sin Hyong tidak terasa menjadi sangat senang, di dalam hati berkata, asal aku memukul tiga kali lagi, bukankah aku sudah bisa keluar? Ketika otaknya berputar, telapak tangannya sudah diangkat, tapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di mulut gua. Sin Hyong segera menurunkan lengannya, terdengar Ho Kuan Beng dengan sombong berkata, kau tidak akan bisa lari kemanapun, bagaimanapun aku harus menangkapmu. Sin Hyong tergerak, di dalam hatinya berpikir ternyata benar Ho Kuan Beng pergi mencari Hu Ilan, tapi entah kenapa bisa sampai menghabiskan waktu tiga hari lamanya, terdengar Hu Ilan memakinya. Kau bangsat berhati busuk, kulihat akhirnya kau akan mati tidak wajar. Ho Kuan Beng berkata dingin. Aku tidak peduli mati wajar atau tidak, asalkan kau bisa membujuk dia memberikan Ho Siu Oh itu, maka aku akan melepaskanmu. Mendengar ini, kemarahan Sin Hyong naik sampai rambut pun berdiri, dia tidak menduga Ho Kuan Beng bisa melakukan perbuatan yang begini, tadinya dia mau mengambil kesempatan sebelum mereka sampai di depan pintu, dia membuka pintu dengan mendobraknya, tapi setelah dipikir-pikir, orang ini sungguh tidak bisa dibiarkan hidup, jika tidak, entah berapa banyak orang lagi yang dicelakai dia, tapi pikirannya sudah terlambat satu langkah, saat ini Ho Kuan Beng sudah masuk ke dalam gua. Di sini tanya Hu Ilan. Ho Kuan Beng menganggukan kepala, Hu Ilan berteriak, Hiong Ke, kau tidak apa-apa. Dalam waktu yang sempit ini, otak Sin Hyong mendadak berputar, di dalam hati berpikir, kenapa aku tidak tipu saja mereka. Berpikir sampai sini, maka dia pura-pura tidak mendengarnya, hati Hu Ilan tergetar, dengan gelisah bertanya, Bukankah kau sudah mengurung dia tiga hari? Aduh, mungkin sudah tidak bisa bergerak karena kelaparan. Setelah berkata, dia berontak ingin berlari ke depan, tapi Ho Kuan Beng mencengkram pergelangan tangan dia, begitu Hu Ilan bergerak, mendadak merasa pergelangan tangan mati asa, Ho Kuan Beng berkata dingin. Sabar, kau begini pun tidak bisa masuk. Walaupun berkata demikian, tapi otak dia berputar, sambil memegang tangan Hu Ilan dia maju mendekat, begitu melihat Sin Hyong roboh duduk di tanah tidak bergerak, dengan pelan memanggil. Saudara Senin, temanmu sudah datang. Sin Hyong tetap diam tidak mempedulikan, Ho Kuan Beng tertawa dingin berkata lagi. Di antara kalian, siapapun yang tersiksa sama saja. Setelah berkata, lima jarinya mencengkram lebih erat lagi, Hu Ilan hanya merasa pergelangan tangannya seperti dijepit oleh besi panas aduh dia berteriak keras, Ho Kuan Beng berkata lagi. Bagaimana, jika kedua belah pihak tersiksa, sangat tidak menguntungkan sekali. Tadinya Sin Hyong masih ingin terus berpura-pura, tapi melihat Hu Ilan kesakitan, hatinya jadi tidak tega, akhirnya berkata, Saudara Ho, kau ada masalah apa hadapilah aku, buat apa melampiaskan pada seorang wanita yang lemah dan tidak berdosa? Ho Kuan Beng tertawa keras dan berkata, Jika kau menyerahkan Ho Syu Oh itu padaku, aku jamin kalian berdua tidak apa-apa. Sin Hyong berjalan ke sisi pintu batu. Aku mendapatkan Ho Syu Oh ini dengan tidak sengaja, jika Saudara Ho menginginkannya, silahkan buka dulu pintunya. Ho Kuan Beng sangat senang dan berkata, Janji laki-laki sejati. Hu Ilan mendadak menyela. Hiong Ko, jangan dengarkan dia Sin Hyong dengan emosi berkata, Jika Saudara Ho sampai tidak percaya padaku, bisnis kita ini batalkan saja. Ho Kuan Beng berpikir-pikir sebentar, sambil tertawa berkata, Tidak, tidak, sekarang ku buka pintunya. Setelah berkata, jarinya menekan di atas tembok batu, terdengar suara buum, pintu batu itu sudah berguling ke samping. Sin Hyong meloncat keluar, melihat tangan Ho Kuan Beng mencengkram jalan darah Hu Ilan, satu tangan lagi memegang pedang, wajahnya tampak tersenyum licik, dia berkata, bagaimana, sudah saatnya menepati janji bukan? Metu Sin Hyong melotot dan menyorot sinar yang tajam, dengan kesalnya berkata, Ho Kuan Beng, aku memperlakukanmu dengan baik. Ho Kuan Beng melihat wajah dia penuh dengan hawa membunuh, tidak tahan mundur ke belakang dan berteriak. Saudara Senin, kau harus pandai melihat keadaan, jika kau maju satu langkah lagi, aku terpaksa membunuh dia. Sin Hyong tidak pedulikan, mendadak dia maju selangkah. Ho Kuan Beng melihat dia malah tidak takut ancaman, hatinya jadi tergetar dan berteriak.